Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 18 Melihat keempat orang buta itu sulit dinasihati, hati luleng semakin panik. Namun apa mau dikata, dia tidak bisa memaksa mereka. Kalau tidak dalam keadaan terluka dia tentu akan turun tangan menotok jalan darah mereka, lalu dibawa pergi. Namun saat ini lukanya belum sembuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika luleng menghela nafas panjang, kemudian berjalan keluar. Sampai di luar dia melihat bayangan-bayangan orang berkelebat menuju ke arah puncak Lian Hoa Hang ini. Luleng tahu kalau dirinya tidak segera pergi, pasti akan celaka. Tapi dia masih berseru mengingatkan keempat orang buta itu. Kalau Ciam Puei berempat mulai merasa tidak tahan terhadap Pat Leong Tian Im, harus segera kabur. Apa yang telah kujanjikan pada Ciam Puei berempat, pasti kulaksanakan. Usai berseru, dia melihat empat orang sudah sampai di pelataran batu. Betapa gugupnya luleng. Dia menengok ke sana kemari, tak menemukan tempat untuk bersembunyi. Sebaiknya memang harus cepat kabur, tetapi saat ini dia tak punya tenaga. Luleng semakin panik. Kebetulan dia melihat air terjun terletak tak jauh dari situ. Segeralah dia melesat ke sana. Dia menerjang ke arah air terjun yang mencurah deras dari atas. Dia berdiri bersandar pada dinding batu. Suara gemuruh air terjun amat memekakkan telinganya. Dengan paksa dia membuka matanya. Melihat ada suatu tempat yang cekung ke dalam, dia segera ke sana. Di sekelilingnya adalah air terjun. Meskipun harus basah dan kedinginan serta menahan suara gemuruh menggetarkan, dia dapat merasa lega berada di tempat ini. Luleng menyeka mukanya yang penuh air, kemudian menyimpan busur api baik-baik. Kini dalam hatinya amat mencemaskan keempat orang buta itu. Dia membelalakan matanya memandang ke depan. Samar-samar terlihat belasan orang berdiri di atas pelataran batu. Siapa mereka itu? Luleng tidak dapat melihat dengan jelas karena terhalang oleh air terjun. Tapi dia melihat salah seorang yang berbadan tinggi besar. Orang itu adalah Liu Qichimo yang berdiri di sisinya pasti Oeie Simtid. Luleng tidak merasa heran, bagaimana Liu Qichimo bisa sampai di puncak Lian Hoa Hang mencari keempat orang buta itu. Sebab saat ini telah banyak kaum rimba persilatan yang bergabung dengan Liu Qichimo, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Di antara mereka pasti tahu tentang keempat orang buta itu, maka tidak sulit mengetahui tempat tinggal mereka. Namun yang tak terduga, begitu cepat Liu Qichimo sampai di puncak Lian Hoa Hang. Kedatangan Liu Qichimo ini pasti karena busur api. Sedangkan busur api itu sudah berada padanya. Asal Liu Qichimo tidak menemukan dirinya, maka pasti aman. Walau Pat Leong Tian imamat dasyat, kemungkinan besar suara gemuruh air terjun dapat menghalau suaranya, sehingga Luleng lolos dari hahaya. Tetapi bagaimana dengan keempat orang buta itu? Luleng tidak berani memikirkan itu, sebab keempat orang buta itu pasti akan sulit untuk meloloskan diri. Sebenarnya mereka bukan orang jahat. Mereka merebut busur api hanya karena ingin memanah burung langka di pantai Lentai, agar mata. Mereka bisa melihat seperti mata orang biasa. Sembari berpikir Luleng terus memandang ke depan. Tampak dua sosok bayangan hitam menyerang ke arah Liu Qichimo dan lainnya. Mereka adalah sepasang kepiting raksasa. Terlihat empat orang segera berpencar mengepung kedua kepiting raksasa, sedangkan yang lain menuju ke rumah batu. Bersamaan dengan itu terdengar pula suara ting-ting-ting yang tak berhenti. Saat ini, Luleng berada di balik air terjun. Kalau orang biasa, selaput telinga pasti sudah pecah oleh suara gemuruh air terjun, bahkan akan pingsan pula. Walau mendengar suara harpa, Luleng tidak terpengaruh karena tertekan oleh suara gemuruh air terjun. Luleng terus memandang ke depan dengan penuh perhatian. Keempat orang yang mengepung kedua ekor kepiting raksasa tampak sudah mulai bertarung. Luleng yakin keempat orang itu adalah pesilat tangguh dari golongan hitam. Luleng memandang ke arah rumah batu, tampak empat sosok bayangan berdiri di depan rumah. Tidak salah mereka tentu keempat orang buta itu. Kedua pihak pasti sedang berbicara, tentunya Luleng tidak dapat mendengar pembicaraan mereka. Selain itu tempat ini sangat jauh. Luleng terus membelalakan matanya. Walau air terjun munkrat ke matanya, dia sama sekali tidak peduli. Matanya terasa pedih sekali maka terpaksa dipejamkan sejenak. Ketika membuka kembali matanya, hatinya kaget. Keempat orang yang bertarung dengan kepiting raksasa. Sudah berhasil membunuh satu kepiting. Sedangkan keempat orang buta sudah duduk berhadapan dengan Liu Cihimo. Suara harpanya terus terdengar berdentingan. Luleng bukan kaget karena itu, melainkan karena melihat OEY Simtip membopong seseorang. Meskipun samar-samar, tapi Luleng yakin yang dibopong OEY Simtip adalah seorang wanita. Luleng yakin bahwa OEY Simtip bukan pemuda hidung belang, suka main perempuan. Tapi dari mana dia membopong seorang wanita? Luleng tidak habis berpikir, kemudian bertanya dalam hati. Siapa wanita itu? Sementara OEY Simtip tampak membopong wanita itu mendekati air terjun. Seketika juga Luleng berseru kaget. Haaah! Benda panjang yang menjuntai dari tangan wanita dalam pondongan OEY Simtip ternyata sepasang rantai besi. Luleng yakin wanita itu adalah Tem Goatwa. Dia teringat akan ucapan keempat orang buta, bahwa mereka tidak menemukan mayat Tem Goatwa. Berarti Tem Goatwa tidak binasa di dasar jurang. Jurang itu amat dalam, kalau tidak binasa karena jatuh ke dasarnya, ini sangat tak masuk akal. Namun Luleng sudah yakin gadis itu tidak binasa. Apalagi kini melihat OEY Simtip membopong seorang gadis. Luleng berani memastikan wanita itu adalah Tem Goatwa. Namun dilihat dari keadaannya, sudah jelas gadis itu terluka parah, sehingga OEY Simtip harus membopongnya. Begitu melihat Tem Goatwa, hati Luleng tergetar. Perlahan dia berjalan menerobos air terjun. Saat itu OEY Simtip sudah sampai di pinggir air terjun. Berendap-endap Luleng mendekati mereka. OEY Simtip dan Tem Goatwa sama sekali tidak tahu di belakang. Terdapat seseorang. Luleng sudah mendekat sekali, hanya setengah dipa di belakang mereka. Pikirannya langsung berputar mencari akal. Kalau saat ini turun tangan menotok jalan darah OEY Simtip, tentunya dapat membawa Tem Goatwa kebalik air terjun itu, tiada seorang pun akan mengetahuinya. Setelah mengambil keputusan, Luleng segera menjulurkan tangannya menotok jalan darah Tai Pai Hiat di pinggang OEY Simtip. Seketika tubuh OEY Simtip tak dapat bergerak sama sekali. Luleng cepat-cepat membopong Tem Goatwa kebalik air terjun. Gadis itu merontah, tapi ketika melihat Luleng, seketika juga diam. Tem Goatwa membuka mulut ingin bicara, tapi tak dapat mengeluarkan suara, karena mulutnya sudah penuh air. Luleng segera memberi isyarat agar Tem Goatwa diam saja. Mereka berdua sudah berada di balik air terjun, lalu duduk di tempat yang cekung ke dalam itu. Bibir Tem Goatwa bergerak-gerak, kelihatannya sedang berbicara, tapi tak terdengar sama sekali. Sama halnya dengan Luleng, dia berteriak sekeras-kerasnya, tetap tidak terdengar suaranya. Mereka berdua tahu, itu karena suara gemuruh air terjun. Maka walaupun mereka berdua duduk begitu dekat, tapi tetap tak terdengar suara pembicaraan mereka. Tem Goatwa segera menunjuk Oaye Simtid yang ada di dekat air terjun, kemudian menunjuk Luleng dan sekaligus memberi kode tangan. Luleng mengerti apa yang dimaksudkan gadis itu, Oaye Simtid yang tertotok jalan darahnya, pasti akan ditemukan Liyok Cihimo dan tentunya Liyok Cihimo tidak akan melepaskan mereka, sama juga tidak bisa bersembunyi di tempat itu. Sesungguhnya Luleng pun sudah memikirkan hal itu, maka cepat-cepat menarik Tem Goatwa menerjang keluar. Arah yang mereka tuju justru berlawanan dengan tempat Oaye Simtid berada. Setelah itu mereka menerjang lagi kebalik air terjun lain, lalu ke yang lainnya lagi, yang tak jauh dari situ. Akan tetapi, sebelum mereka mencapai air terjun itu, suara Pat Leong Tian Im yang amat dasyat itu sudah menerobos ke dalam telinga mereka. Hati mereka tergoncang keras, seakan mau meloncat keluar, tapi mereka berusaha tenang. Untung air terjun itu tidak seberapa jauh, maka mereka masih dapat mencapai kebalik air terjun itu. Setelah berada di balik air terjun itu, suara Pat Leong Tian Im menjadi agak rendah. Mereka menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang dinding batu di balik air terjun itu, dan ternyata di sana terdapat sebuah goa. Goa tersebut cukup besar. Mereka segera melesat ke dalam, lalu duduk dan menarik nafas lega. Saat itu mereka sudah tidak melihat pertarungan antara keempat orang buta dengan Liu Chi Himo. Tam Goatwa dan Lu Leng tahu bahwa bersembunyi di situ belum tentu aman, namun selain di tempat itu, mereka tidak bisa bersembunyi di tempat lain. Banyak yang akan dikatakan Lu Leng, tapi suara gemuruh air terjun membuatnya tidak bisa membuka mulut untuk terbicara. Setelah duduk, Lu Leng mengeluarkan busur api untuk diperlihatkan kepada Tam Goatwa. Tam Goatwa mengambil busur api itu lalu di wajahnya tampak tersirat kegembiraan. Padahal gadis itu ingin bertanya kepada Lu Leng Kera memperoleh busur api itu tapi tidak bisa karena terganggu oleh suara gemuruh air terjun. Lu Leng melihat wajah Tam Goatwa menyiratkan kegembiraan. Dia lalu menggeserkan badannya dan menjulurkan tangannya untuk memegang tangan gadis itu. Akan tetapi, wajah Tam Goatwa berubah. Dia mengibaskan tangannya sambil menaruh busur api ke bawah lalu bangkit berdiri dan langsung menerjang keluar. Bukan main terkejutnya Lu Leng. Dia segera memegang rantai besi yang di lengan Tam Goatwa, tapi gadis itu meronta-ronta. Berselang sesaat, barulah Tam Goatwa duduk kembali, tapi sama sekali tidak memandang Lu Leng. Lu Leng menghela nafas, kemudian memungut busur api dan dimasukkan dalam bajunya. Setelah itu dia memandang Tam Goatwa dengan hati pilu dan air matanya mulai meleleh. Saat itu Tam Goatwa mengucurkan air mata. Lu Leng tertegun kemudian menyentuhnya agar gadis itu duduk mengobati lukanya. Tam Goatwa manggut-manggut, lalu mereka berdua duduk bersilah sambil menghimpun hawa murni. Luka dalam Lu Leng tidak begitu parah, maka cepat pulih. Lu Leng memandang Tam Goatwa, wajah gadis itu sudah mulai kemerah-merahan. Dia tidak memanggilnya, melainkan menunggahkan kepala memandang keluar. Saat itu hari sudah mulai terang. Mereka berdua berada di dalam goa di balik air terjun, sepertinya berada di dalam istana kristal. Ketika Lu Leng memandang keluar, melihat sosok bayangan di luar air terjun, kemudian tampak sosok bayangan lain. Kelihatannya kedua sosok bayangan itu ingin menerjang kebalik air terjun, maka betapa terkejutnya hati Lu Leng. Dia tahu Liok Cihimo sudah mencelakai keempat orang muta itu, juga tahu Oaye Simtip dibokong orang dan Tam Goatwa kehilangan jejak. Maka menyuruh orang-orangnya mencari gadis itu. Tentunya Liok Cihimo juga tahu bahwa di puncak Lian Hoahang terdapat musuh lain, maka Sudabarang tentu akan segera mencari jejak musuh tersebut. Lu Leng segera menepuk bahu Tam Goatwa dan gadis. Itu membuka matanya. Semula Tam Goatwa mengira Lu Leng ingin mendekatinya, maka tidak heran kalau wajahnya tampak gusar. Tapi Lu Leng menunjuk ke depan. Tam Goatwa pun langsung memandang ke sana dan seketika hatinya tersentak. Mereka berdua saling memandang, lalu dengan serentak menggeserkan badan ke dalam goa. Kedua sosok bayangan itu mengeluarkan senjata masing-masing, lalu menerjang kebalik air terjun dan berdiri tak jauh dari goa tempat Tam Goatwa dan Lu Leng berada. Lu Ekang Lu Leng telah pulih, maka kalau dia turun tangan, kedua orang itu pasti terluka parah. Akan tetapi, dia justru bersabar tidak turun tangan. Karena apabila dia turun tangan terhadap kedua orang itu, Liu Chihimo pasti akan mengetahuinya. Walau Pat Leong Tian Im tidak akan mencelakai mereka, sebab tertekan oleh suara gemuruh air terjun, namun kalau Liu Chihimo menjaga di situ belasan hari, sudah pasti Tam Goatwa dan Lu Leng akan mati kelaparan di dalam goa. Karena itu, mereka berdua diam saja, sama sekali tidak berani bergerak sedikitpun. Kedua orang itu mendekati mulut goa, kemudian menggerak-gerakan senjata masing-masing ke dalam. Setelah itu, mereka membalikan badan, kelihatannya sudah mau pergi. Tam Goatwa dan Lu Leng baru mau menarik nafas lega, Namun salah seorang dari kedua orang itu membalikan badannya, lalu menusukan senjatanya ke dalam goa. Kalau kedua orang itu tidak memasuki goa, tentunya tidak akan menemukan Tam Goatwa dan Lu Leng. Namun kedua orang itu sudah tahu bahwa di situ ada sebuah goa, maka bagaimana mungkin tidak masuk untuk memeriksa. Setelah menusukan senjatanya, orang itu menjulurkan lehernya melongo ke dalam. Ketika melihat Tam Goatwa dan Lu Leng, dia tertawa dan kelihatan mau mundur. Kini orang itu sudah menemukan jejak Tam Goatwa dan Lu Leng, maka sudah pasti Lu Leng tidak akan melepaskan orang tersebut. Ketika orang itu baru mau mundur, Lu Leng segera menggerakkan jari telunjuknya, ke arah jalan darah dikening orang itu. Betapa dasyatnya tenaga Kim Kong Shin Chi, lagi pula orang itu tidak dapat berkelit. Serangan Lu Leng tepat mengenai kening orang itu sehingga melesak dan orang itu roboh seketika di mulut goa. Orang yang satu lagi terkejut ketika menyaksikan kejadian itu. Dia memandang ke arah temannya yang ternyata sudah tak berfernyawa lagi. Orang itu tidak berani memasuki goa, melainkan hanya menusukan senjatanya dari luar. Tam Goatwa dan Lu Leng menggeserkan badan ke samping lalu Tam Goatwa pun mengayunkan rantai besinya dan berhasil menjerat leher orang itu. Lu Leng tidak tinggal diam. Dia segera menggerakkan jari telunjuknya ke arah dada orang itu dan tepat mengenai sasarannya, sehingga orang itu binasa seketika. Lu Leng berdiri di depan goa, dengan kedua tangannya. Menjinjing mayat-mayat itu. Tak seberapa lama kemudian tampak dua orang menerjang kebalik air terjun. Lu Leng segera melemparkan kedua mayat yang dijinjingnya. Mayat-mayat itu menerjang dua orang tersebut, sehingga membuat mereka jatuh ke belakang. Barulah Lu Leng kembali ke dalam goa kemudian saling memandang dengan Tam Goatwa. Gadis itu menulis di dinding batu, mereka sudah menemukan kita. Lu Leng juga menulis di dinding batu sebagai jawaban, suara gemuruh air terjun di sini amat dasyat, kita tidak usah takut terhadap Pat Leong Tian Im. Tam Goatwa tertawa getir. Lu Leng menghela nafas panjang, kemudian mereka berdua memandang keluar. Tampak sosok bayangan tinggi besar berdiri di hadapan air terjun, tidak lain adalah Liu Chi Himu. Di saat bersamaan, terdengarlah suara harpa yang bernada tinggi. Pat Leong Tian Im memang hebat, namun masih tertekan oleh suara gemuruh air terjun, maka Tam Goatwa dan Lu Leng masih dapat bertahan. Berselang beberapa saat, barulah suara harpa itu berhenti, namun Tam Goatwa dan Lu Leng tidak terluka. Mereka berdua tahu, Liu Chi Himu tidak bisa berbuat apa-apa, kalau mereka berdua tidak keluar. Sebaliknya apabila Liu Chi Himu berani menerjang kebalik air terjun, justru dia yang akan celaka. Begitu suara harpa berhenti, tampak dua orang menerjang kebalik air terjun. Tam Goatwa dan Lu Leng terus menunggu. Lu Leng menggunakan jurusit Chi Keng Tian, satu jari. Mengejutkan langit, sedangkan Tam Goatwa menggunakan chipset Shin Chiang, jurus Tian Peng Teliak, langit runtuh bumi retak. Kedua orang itu tidak dapat menangkis. Maka pukulan yang dilancarkan Tam Goatwa dan Lu Leng tepat mengenai sasaran, sehingga kedua orang itu terpental lalu roboh dan tak berfernyawa lagi. Begitu kedua orang itu roboh binasa, terdengar lagi suara harpa. Lu Leng berusaha bertahan sambil memandang keluar. Tampak Liu Chi Himu berdiri belasan di padi dekat air terjun. Kalau Lu Leng menggunakan Kim Kong Shin Chi menyerangnya sulit tercapai, karena jaraknya begitu jauh. Seandainya menerjang keluar menyerangnya, kemungkinan akan berhasil, namun sebelum dia turun tangan, dirinya pasti sudah celaka di bawah Pat Leong Tian Im. Lu Leng berpikir sejenak, mendadak muncul suatu ide dalam hatinya dan segera mengeluarkan busur api. Tam Goatwa sudah tahu akan maksudnya, maka cepat-cepat mengambil dua buah batu kecil lalu diberikan kepada Lu Leng. Lu Leng mengambil batu-batu kecil itu, mengarahkan busur api pada Liu Chi Himu. Tak lama tampak dua buah batu kecil meluncur laksana kilat ke arah Liu Chi Himu. Tam Goatwa dan Lu Leng melihat dengan jelas, kedua buah batu kecil itu mengenai perut Liu Chi Himu bagian yang amat penting, tetapi semuanya terpental. Menyaksikan itu, Tam Goatwa dan Lu Leng menjadi tertegun. Betapa dasyatnya busur api, mereka berdua sudah tahu, seharusnya Liu Chi Himu terluka parah. Namun justru sungguh di luar dugaan, kedua buah batu itu malah terpental. Setelah tertegun beberapa saat, Tam Goatwa menulis di dinding guahwa. Dia pasti memakai semacam baju pusaka melindungi dirinya. Lu Leng tahu, pada hari peresmian istana Cicun Kiong, Liu Chi Himu menerima entah berapa banyak kado yang merupakan benda pusaka, maka seandainya menerima kado berupa baju pusaka pelindung badan, memang tidak mengherankan. Lu Leng penasaran sekali, dan segera mengeluarkan golok pusakanya. Ternyata dia ingin memanah Liu Chi Himu dengan golok pusaka itu. Golok pusaka Su Yang Chu amat tajam dan dapat memotong segala macam besi. Maka, kalaupun Liu Chi Himu memakai semacam baju pelindung badan, juga akan tertembus oleh golok pusaka itu. Akan tetapi, ketika Lu Leng mengeluarkan golok pusakanya, tiba-tiba suara harpa itu berhenti dan Liu Chi Himu sudah tidak kelihatan lagi. Lu Leng tercengang, tapi tetap bersiap-siap. Walau sudah lewat beberapa saat, namun di luar goa tetap sunyi, tiada suara maupun gerakan apapun. Lu Leng dan Tam Goatwa saling memandang. Kalaupun Liu Chi Himu pergi, mereka berdua masih tidak berani keluar. Berselang beberapa saat kemudian, tampak seseorang menerjang kebalik air terjun itu. Lu Leng segera mengarahkan busur api ke arah orang itu, siap memanah dengan golok pusakanya. Akan tetapi, orang itu bukan Liu Chi Himu, maka Lu Leng tidak jadi memanahnya. Orang itu membawa sebuah papan bertulisan jangan turun tangan, aku mau berbicara. Tam Goatwa dan Lu Leng tidak menyerangnya meskipun orang itu sudah sampai di mulut goa. Mereka berdua memandangnya. Orang itu gesit, berbadan agak pendek dan sepasang matanya menyorot tajam, pertanda dia berkepandaian tinggi dan berpengetahuan luas. Orang itu masuk ke goa lalu duduk. Papan yang dibawanya ditaruh di atas pangkuannya, kemudian dia mengeluarkan sepotong arang untuk menulis di atas papan itu. Aku bernama Sien Putpah. Aku datang ke sini tidak berniat jahat, hanya ingin memberi sedikit nasihat saja. Lu Leng menatapnya, lalu mengambil arang itu dan menulis juga di papan tersebut. Mau mengatakan apa, cepat katakan Sien Putpah menulis lagi. Orang gagah pasti tahu situasi, kenapa kalian berdua tidak menggunakan akal sehat? Membaca tulisan Sien Putpah itu, air muka Tem Goatwa dan Lu Leng langsung berubah. Gadis itu segera mengayunkan tangannya melancarkan sebuah pukulan. Sien Putpah mengangkat tangannya untuk menangkis. Plak! Terdengar suara benturan dan tampak badan masing-masing tergetar. Tem Goatwa terkejut, karena orang itu memiliki luakang yang amat tinggi. Begitu melihat mereka sudah bergebrak, Lu Leng pun menjulurkan tangannya siap menyerang Sien Putpah dengan Kim Kong Sien Chi. Sien Putpah tertawa, kemudian menulis. Kalian berdua berada di dalam goa. Walau kalian tidak gentar terhadap Pat Leong Tian Im, tapi tetap tidak bisa bertahan lama. Lu Leng dan Tem Goatwa saling memandang, kemudian Lu Leng menulis. Apa maksud Anda? Sien Putpah menulis dengan cepat. Asal kalian berdua bersedia menyerahkan busur api, dengan nyawa aku berani menjamin kalian berdua meninggalkan tempat ini tanpa ada gangguan apapun. Tem Goatwa segera mengambil arang itu, lalu menulis. Kau suruh Liu Chi Himo, biar simtiti yang kemari. Sien Putpah tersenyum lalu menulis lagi. Kalau tuan muda kemari, bukankah kalian akan menggunakan kera yang sama seperti ketika meloloskan diri dari lestana Chi Chun Kiong? Tem Goatwa memang bermaksud demikian, tapi ditebak dengan jitu oleh Sien Putpah, sehingga wajahnya tampak agak kemerah-merahan. Lu Leng mengambil arang itu dan menulis. Sien Tai Hiap, apa hubunganmu dengan Sien Tian Lok Tai Hiap? Sien Putpah menulis memberitahukan. Dia adalah kakakku. Seketika wajah Lu Leng berubah sinis, kemudian dia menulis. Aku mewakili Sien Tian Lok Tai Hiap merasa malu. Sien Putpah malah tertawa gelap, lalu menunjuk tulisannya tadi, yang menyuruh Lu Leng menyerahkan busur api. Tanpa pertimbangan lagi Lu Leng segera menulis. Tidak bisa. Bahu Sien Putpah terangkat sedikit dan kemudian menulis. Dalam waktu tiga hari, apabila kalian berdua bersedia, boleh berikan isyarat. Tiga hari kemudian, busur api tetap akan menjadi milik Lu Leng Chi Himu. Usai menulis, sebelah tangannya langsung menekan tanah dan seketika juga badannya melesat keluar dalam posisi duduk. Tem Goat Hoa segera mengayunkan rantai besinya menyerang Sien Putpah, namun orang itu sungguh gesit sekali. Dia berkelit sambil mencelat pergi dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Akan tetapi dia meninggalkan papan itu di dalam goa. Lu Leng memandang semua tulisan itu, kemudian mengambil arang dan menulis. Kakak Goat, kita harus bagaimana? Tem Goat Hoa mengerutkan kening, lalu mendadak membalikan badannya dan meraba ke sana kemari. Lu Leng tahu bahwa Tem Goat Hoa ingin mencari apakah di dalam goa itu terdapat jalan lain. Namun goa itu kecil, maka tidak mungkin ada jalan lain. Tak seberapa lama, Tem Goat Hoa membalikan badannya. Wajahnya tampak kecewa, lalu dia menulis. Aku tidak percaya omongan orang itu, biar kita menunggu saja. Dalam tiga hari, Liok Cihimo pasti akan tidur. Lu Leng manggut-manggut, sebab mereka hanya takut terhadap Liok Cihimo, tidak takut terhadap yang lain. Apabila Liok Cihimo terus menjaga di luar sana, tidak mungkin selama tiga hari dia tidak akan tidur. Tem Goat Hoa menulis lagi. Bukan hanya memanfaatkan kesempatan ketika Liok Cihimo tidur, bahkan. Apostrof. Menulis sampai di situ, Tem Goat Hoa menunjuk ke atas, setelah itu menulis lagi. Kita pun boleh merayap ke atas melalui dinding batu. Lu Leng mengangguk dengan wajah berseri, sebab apa yang dikatakan gadis itu merupakan jalan terbaik bagi mereka agar dapat meloloskan diri. Lu Leng menulis. Aku akan ke depan melihat-lihat. Kalau kita bisa merayap ke atas, harus cepat, jangan membuang waktu. Tem Goat Hoa manggut-manggut. Lu Leng segera berjalan keluar. Ketika sampai di mulut, Goat Hoa dia memandang ke atas dan melihat sebuah batu menonjol keluar dari dinding tebing. Dia segera mencelat ke atas. Biasanya dia bisa meloncat ke atas sampai kira-kira dua depa. Akan tetapi, saat ini hanya bisa mencapai satu depa. Hal itu disebabkan oleh curah air terjun yang amat deras. Tangannya meraih batu yang menonjol itu, namun tidak bisa bertahan lama, maka badannya kembali merosot ke bawah. Lu Leng segera menghimpun hawa murni, lalu mencelat ke atas lagi. Kali ini dia menggunakan tenaga sepenuhnya, dan berhasil mencapai batu yang menonjol itu. Betapa gembiranya hati Lu Leng. Setelah sepasang kakinya menginjak batu itu, dia lalu mendongakan kepala ke atas. Akan tetapi, ketika dia mendongakan kepala, mukanya terkena curahan air terjun. Akhirnya dia merosot ke bawah dan kemudian kembali ke dalam goa. Tem Goatwa segera menyek air di muka Lu Leng, setelah itu Lu Leng menulis. Bukan tidak bisa, tapi amat sulit. Tem Goatwa membaca tulisan Lu Leng itu, lalu menulis. Biar bagaimanapun, kita harus mencobanya. Lu Leng manggut-manggut, kemudian bersama Tem Goatwa berjalan keluar. Sampai di mulut goa, mereka menengok kesana kemari, tapi tidak melihat seorang pun. Mungkin karena tadi Lu Leng memanah Liok Cihim Mo dengan batu kecil, maka walau tidak melukai Liok Cihim Mo, namun cukup membuat mereka tidak berani mendekati air terjun itu lagi. Tem Goatwa dan Lu Leng terus berjalan. Sampai di bawah air terjun, Lu Leng segera menghimpun hawa murninya untuk meloncat ke batu yang menonjol tadi. Dia berhasil mencapai batu itu, kemudian meloncat lagi ke batu yang lain dan berhasil pula. Lu Leng memandang ke bawah. Dilihatnya Tem Goatwa sudah meloncat ke atas batu yang menonjol. Lu Leng segera menghimpun hawa murninya untuk meloncat ke batu di atasnya. Tangannya berhasil meraih pinggiran batu itu, lalu dia merayap ke atas. Dia memandang ke bawah, melihat Tem Goatwa mengikutinya. Dengan kera demikian mereka terus menaiki tebing itu. Berselang beberapa saat, mereka baru mencapai ketinggian enam depa. Semakin ke atas, curahan air terjun itu semakin deras, sehingga membuat mereka merasa susah bernafas. Namun mereka tahu, hanya itu jalan satu-satunya meloloskan diri, maka mereka terus merayap ke atas dengan hati-hati sekali. Tak seberapa lama, Lu Leng merasa telinganya mau pecah, bahkan pandangannya pun mulai gelap. Betapa derasnya curahan air terjun itu pada dirinya, sehingga membuat Lu Leng menjadi susah bernafas. Sedangkan Tem Goatwa tidak begitu parah, sebab dia berada di bawah Lu Leng. Entah sudah berapa kali Lu Leng nyaris jatuh, tapi dia masih bisa bertahan, sekaligus mengingatkan diri sendiri. Tidak boleh jatuh. Tidak boleh jatuh apabila dia jatuh, kandaslah niatnya menuntut balas terhadap Liu Chihimu. Dia pun teringat akan kematian para Biksu Go Bipai, para murid Hui Yan Bun dan lain-lainnya. Semua itu memberi kekuatan kepadanya, sehingga membuat dirinya masih mampu merayap ke atas. Entah berapa lama kemudian, tangan Lu Leng sudah tidak meraih pinggiran batu lagi. Hati Lu Leng girang bukan main. Sebab dia tahu sebentar lagi akan sampai di atas. Apalagi ketika dia memandang ke bawah, tampak bayangan gadis itu berada di bawahnya. Lu Leng berlaku hati-hati sekali. Dia menghimpun hawa murninya, lalu mencelat ke atas. Akan tetapi, begitu sampai di atas, dirinya terdorong arus air yang mengalir ke bawah. Betapa terkejutnya Lu Leng, karena dia nyaris jatuh ke bawah karena terdorong arus air itu. Lu Leng segera menengok ke sana kemari. Ternyata di situ terdapat sebuah pilar batu, maka Lu Leng cepat-cepat memeluk pilar itu. Ketika dia berhasil memeluk pilar batu itu, sepasang kakinya terasa dipegang Tem Goatwa. Lu Leng segera menjulurkan tangannya ke bawah meraih tangan gadis itu, sekaligus menariknya ke atas. Tem Goatwa pun cepat-cepat memeluk pilar batu itu. Lu Leng mulai memanjat ke atas, begitu pula Tem Goatwa. Ketika sampai di atas Lu Leng menengok ke sekitar, ternyata ada sebidang tanah di sebelah kanan, yang jaraknya hanya tiga delpaan. Lu Leng segera menghimpun hawa murni, kemudian melesat ke arah tanah kosong itu, dan berhasil mencapai tempat tersebut. Ketika dia baru mau menoleh, Tem Goatwa sudah jatuh di sisinya. Mereka berdua saling memandang dan sama-sama menarik nafas lega. Kakak Goat, kita sudah berhasil meloloskan diri, kata Lu Leng. Walau Lu Leng berkata dengan suara keras, namun terdengar lirih sekali oleh Tem Goatwa, karena masih terdengar suara gemuruh air terjun. Kita tidak boleh lama-lama di sini, harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini sahut Tem Goatwa dengan suara keras pula. Lu Leng mengangguk. Ya, mereka berdua berjalan lalu memandang ke bawah. Tampak Liok Cih Himo sedang duduk bersilah di dekat air terjun memangku harpa Pat Liong Him. Terlihat pula beberapa orang berjalan mondar-mandir di dekat air terjun, tapi tidak tampak Oaye Simtid. Kemudian Lu Leng mengalihkan pandangannya ke arah rumah batu. Tampak keempat orang buta tergeletak di depan rumah batu itu. Setelah memandang sejenak, Lu Leng mengeluarkan busur api dan golok pusakanya. Kau mau berbuat apa tanya Tem Goatwa? Ingin memanah Liok Cih Himo dengan Su Yangtu ini, sahut Lu Leng. Kau yakin dapat mengenainya? Lu Leng tertegun lalu menggelenggelengkan kepala. Walau busur api itu amat hebat tenaganya, tapi golok pusaka Su Yangtu bukan sejenis panah, lagi pula jaraknya begitu jauh. Maka tidak dapat dipastikan Lu Leng dapat memanahnya. Oleh karena itu, Tem Goatwa berkata, Kalau tidak yakin, lebih baik jangan melakukannya, sebab malah akan mengejutkannya. Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Lu Leng manggut-manggut. Mereka berdua membalikan badan lalu segera meninggalkan tempat itu. Berselang beberapa saat, mereka sudah berada di bawah puncak Lian Hok Ahong. Begitu sampai di bawah puncak Lian Hok Ahong, tanpa memandang Lu Leng lagi, Tem Goatwa langsung melesat pergi. Betapa gugupnya Lu Leng melihat sikap gadis itu. Kakak Goat, kau mau kemana? Kau tidak usah mempedulikanku. Ketika kita mau kemari, bukankah aku sudah berkata sejelas-jelasnya? Setelah urusan di sini, Bers, kau jangan berpikir menemui ku lagi. Kini kau telah memperoleh busur api, masih mau apa sahuknya sambil lari. Lu Leng terus mengejarnya. Ketika mendengar kata-kata Tem Goatwa tadi, hatinya merasa berduka sekali. Kini dia merasa lebih baik tetap berada di dalam goa itu, sebab akan terus berdampingan dengan Tem Goatwa. Daripada dapat meloloskan diri tapi harus berpisah dengan gadis itu. Air mata Lu Leng langsung meleleh. Kakak Goat, aku memang tak dapat menahan kepergianmu, namun masih ada satu hal yang perlu kutanyakan kepadamu, katanya terisak-isak. Tem Goatwa berhenti seraya bertanya. Tentang apa? Lu Leng juga berhenti dan segera menjawab. Kakak Goat, bagaimana kau bisa terjatuh ke tangan Liok Cik Himo? Ketika aku jatuh, sepasang rantai yang melekat di lenganku menyangkut sebuah pohon, maka aku tidak mati. Aku kembali kemari, tapi di tengah jalan bertemu mereka. Hanya begitu saja, tutur Tem Goatwa. Sebetulnya Lu Leng berharap Tem Goatwa mau menutur jauh lebih panjang, jadi bisa lebih lama bersamanya. Akan tetapi, Tem Goatwa justru menutur secara singkat, maka membuat Lu Leng tertegun. Kakak Goat, setelah kau bertemu mereka, lalu bagaimana tanyanya kemudian? Tentunya aku terluka. Oaye simtik memohon kepada ayahnya, agar aku ditolong. Nah, cuma begitu, sahut Tem Goatwa lalu melesat pergi. Kakak Goat. Kakak Goat panggil Lu Leng. Masih ada urusan apa tanya Tem Goatwa dingin. Kakak Goat, kau tidak mau bertanya kepadaku. Bagaimana aku memperoleh busur api sahut Lu Leng? Tem Goatwa tersenyum getir. Busur api, liok cihimo dan urusan lain sudah tiada hubungan dengan diriku. Mengapa aku harus bertanya kepadamu tentang itu? Katanya dengan nada sedih dan di wajahnya tersirat penderitaan hatinya. Lu Leng menghela nafas panjang. Dia tidak tahu apa yang harus diucapkannya untuk menahan Tem Goatwa. Kakak Goat, kau, sungguh tidak mau bertemu dengan ku lagi? Tanyanya dengan melelahkan air mata. Tem Goatwa berusaha mengendalikan diri. Tentunya aku mau pergi, tegasnya lalu melesat pergi. Sejak tadi Tem Goatwa sama sekali tidak mau beradu pandang dengan Lu Leng. Seusai berkata, dia langsung melesat pergi. Maka, Lu Leng tahu tiada gunanya mengejar gadis itu. Dia hanya mendongakan kepala memandang punggungnya. Namun mendadak, Lu Leng terbelalak seakan tak percaya akan penglihatannya. Ternyata dia melihat Tem Goatwa membalikan badannya melesat ke arah Lu Leng. Tentunya membuat Lu Leng tertegun dan gembira lalu langsung menyapanya dengan hati berdebar-debar. Kakak Goat, apakah kau? Tanda petik. Tidak. Hanya ada beberapa patah kata yang harus ku sampaikan kepadamu potong Tem Goatwa. Lu Leng menarik nafas dingin. Kakak Goat mau menyampaikan kata-kata apa kepadaku? Tem Goatwa berpikir sejenak. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu, karena bukan kau yang bersalah. Tapi kalau membuat Toan Bokang menderita seumur hidup, itu adalah kesalahanmu. Apa yang akan ku katakan sudah ku katakan, kau harus ingat selalu, tidak boleh lupa katanya kemudian. Kakak Goat, aku. Tanda petik. Ketika Lu Leng berkata sampai di situ, mendadak Tem Goatwa melesat pergi. Lu Leng mengejar beberapa langkah lalu berhenti. Dia tahu, kali ini Tem Goatwa betul-betul pergi. Selanjutnya bisa berjumpa lagi atau tidak, tidak dapat dipastikan. Seandainya bisa berjumpa, lalu mawapa. Siapa yang dapat mengobati luka-luka di hati Tem Goatwa? Lu Leng terus berpikir dengan air metu berderai-derai. Sedangkan bayangan gadis itu semakin jauh, akhirnya lenyap dari pandangan Lu Leng. Entah berapa puluh kali Lu Leng berteriak-teriak memanggilnya, namun bagaimana mungkin gadis itu mendengarnya? Teringat akan kata-kata Tem Goatwa, itu membuatnya teringat pula pada Toan Bokang. Yang apa yang dikatakan Tem Goatwa memang benar, apabila dia membuat Toan Bokang menderita, itu adalah kesalahannya. Nada perkataan Tem Goatwa, menyuruhnya pergi menebus kesalahannya itu. Kedengarannya amat gampang, asal Lu Leng bersedia mencintai Toan Bokang, maka Toan Bokang akan hidup bahagia. Akan tetapi, untuk melaksanakannya, sungguh sulit dan tidak memungkinkan. Kalau cinta bisa dipaksa atau bisa dialihkan, tentunya Tem Goatwa tidak akan begitu terluka hatinya. Lu Leng berdiri mematung di tempat, kemudian tersenyum getir. Berselang beberapa saat, barulah dia berjalan. Kini dia telah memiliki busur api. Asalkan bisa memperoleh panah bulu api, sudah pasti dapat membas miliok cihimu. Lu Leng terus berjalan sambil berpikir dengan kepala tertunduk. Kira-kira 3-4 mil, mendadak terdengar suara seruan dari arah depan. Saudara Lu! Saudara Lu! Bukan main terkejutnya Lu Leng. Dia langsung berhenti lalu mendongakan kepala. Tampak seseorang berdiri tak seberapa jauh di depannya, ternyata Oeyesimtid. Lu Leng terkejut lalu menengok ke sana kemari. Sesungguhnya dia tidak takut kepadanya, melainkan khawatir kalau-kalau liok cihimu juga berada di sekitar tempat tersebut. Oeyesimtid segera berkata dengan suara rendah. Saudara Lu, hanya aku seorang berada di sini. Lu Leng tahu Oeyesimtid tidak berdusta, maka dia menarik nafas lega. Sedang apa kau di sini? tanyanya. Ayahku tidak mengizinkanku tinggal di puncak Lian Hoahang dan aku diusir ke bawah, maka aku jalan-jalan ke sana kemari. NG Lu Leng manggut-manggut. Masih ada urusan yang harus ku selesaikan, sampai jumpa. Saudara Lu, aku, aku ingin bicara kata Oeyesimtid. Lu Leng menggoyang-goyangkan sepasang tangannya. Lain kali saja, tidak perlu dibicarakan sekarang. Lu Leng ingin cepat-cepat menghindari Oeyesimtid. Karena busur api berada padanya, maka ingin cepat-cepat menjauhinya. Wajah Oeyesimtid tampak gugup. Saudara Lu, kau boleh melanjutkan perjalanan sambil mendengarkan pembicaraanku. Lu Leng tertegun mendengar ucapan itu. Dia tahu Oeyesimtid memiliki ginkang yang amat tinggi. Kalau dia mau mengikuti Lu Leng, tentunya Lu Leng tak dapat menghindar. Karena itu, Lu Leng lalu duduk di atas sebuah batu. Kau mau bicara apa, bicaralah katanya sambil. Memandang Oeyesimtid. Oeyesimtid menundukan kepala sambil berpikir. Saudara Lu, aku sudah menduga, yang menotok jalan. Darahku dan membawa Nona Trem pergi adalah kau. Tapi aku pikir kalian berdua tidak dapat meloloskan diri, itu amat mencemaskanku, katanya kemudian. Apa yang dikatakan Oeyesimtid, berdasarkan suara hatinya, membuat Lu Leng terharu sekali mendengarnya. Namun dia tahu, apa yang akan dikatakan Oeyesimtid bukan hanya itu saja. Simtid, kau masih mau mengatakan apa, katakanlah. Oeyesimtid terus memandang Lu Leng dengan wajah penuh duka. Cepat katakan desak Lu Leng. Oeyesimtid tetap diam, kemudian mendadak menjatuhkan diri berlutut di hadapan Lu Leng. Lu Leng sama sekali tidak menyangka Oeyesimtid akan melakukan itu. Simtid, cepat bangun. Apa maksudmu ini katanya? Kau telah menyelamatkan nyawaku, sahut Oeyesimtid. Kalau dihitung, kau lebih banyak menyelamatkan nyawaku, kata Lu Leng. Oeyesimtid tetap berlutut, sehingga Lu Leng menjadi gugup dan berlutut pula di hadapannya. Wajah Oeyesimtid tampak berubah. Saudara Lu, jangan begini. Lu Leng tersenyum getir. Simtid, kenapakah selalu menganggap dirimu sebagai orang rendah? Kau berlutut di hadapanku, kenapa aku tidak boleh? Wajah Oeyesimtid kelihatan gugup. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan saudara Lu? Saudara Lu masih muda dan amat tampan, sedangkan aku, terhitung apa? Baik. Baik. Tidak usah banyak bicara lagi, kita tidak usah saling berlutut. Bagaimana sahut Lu Leng? Dia bangkit berdiri, lalu membangunkan Oeyesimtid. Oeyesimtid memandangnya seraya berkata, Saudara Lu, aku harus bermohon kepadamu. Lu Leng terkejut mendengar ucapan itu. Bermohon padaku? Memangnya ada urusan apa? Sesungguhnya, tidak seharusnya aku mengajukan permohonan, tapi... Tanda petik. Lu Leng menghela nafas panjang. Sebelum Oeyesimtid usai berkata, dia menatapnya. Simtid, cepat katakan. Jangan berbelit-belit. Oeyesimtid mendongakan kepala memandang Lu Leng lalu mendadak menjatuhkan diri berlutut lagi di hadapan Lu Leng. Lu Leng tahu, kalau Oeyesimtid tidak berlutut, tentu sulit baginya untuk berbicara, maka membiarkannya berlutut. Saudara Lu, aku tahu kau telah memperoleh busur api, kata Oeyesimtid. Lu Leng terkejut sekali mendengar ucapan itu. Bagaimana tanyanya? Saudara Lu, aku mohon kau mau mengembalikan busur api itu kepadaku sahut Oeyesimtid dengan air mati meleleh. Lu Leng menggelengkan kepala. Simtid, hanya ini yang tidak dapat kukabulkan, Oeyesimtid gugup. Saudara Lu, kalau aku tidak memiliki busur api, setiap saat pasti mencemaskan ayahku. Aku amat mencintainya, tidak bisa membiarkannya dibokong orang. Lu Leng menghela nafas panjang. Dia tahu Oeyesimtid berhati lemah, maka harus diberi ketegasan. Simtid, aku bersusah payah dan mempertaruhkan nyawaku demi memperoleh busur api, justru untuk menghadapi Lyok Cihimmo, ayahmu. Berdasarkan hubungan kita, apapun permintaanmu, aku harus mengabulkan. Namun tentang ini, aku tidak bisa. Usai menegaskan, Lu Leng membalikan badannya kemudian melesat pergi. Akan tetapi, setelah melesat beberapa dipa jauhnya, dia menoleh ke belakang dan seketika juga menarik nafas dingin. Ternyata Oeyesimtid berada di belakangnya dan ketika Lu Leng menoleh ke belakang, dia langsung memanggil. Saudara Lu. Tanda petik. Lu Leng, tidak menyahut, melainkan segera menghimpun hawa murninya kemudian melesat pergi dengan mengerahkan gingkang. Kira-kira tiga mil kemudian barulah dia berhenti. Akan tetapi, baru saja dia berhenti, mendadak terdengar suara Oeyesimtid yang amat lirih. Dia segera menoleh ke belakang, tampak Oeyesimtid berdiri di belakangnya. Lu Leng berpikir, berdasarkan gingkangnya pasti tidak dapat menghindari Oeyesimtid. Lu Leng menggeleng-gelengkan kepala. Simtid, sebetulnya kau mau apa tanyanya? Saudara Lu, aku mohon, sudilah kiranya kau kembalikan busur api itu kepadaku sahut Oeyesimtid. Sudah kukatakan, tidak bisa kusanggupi, kata Lu Leng. Kalau begitu, aku akan terus mengikutimu, hingga kau mau mengembalikan busur api itu padaku, kata Oeyesimtid. Lu Leng tertegun lama sekali baru membuka mulut. Simtid, kau ingin menyulitkanku? Saudara Lu, aku, aku demi ayahku, kau, harus memaafkanku sahut Oeyesimtid. Ayahmu adalah seorang penjahat yang harus dibasmi teriak Lu Leng saking gusarnya. Itu pandanganmu dan juga pandangan orang lain, namun menurut pandanganku, dia tetap ayahku, kata Oeyesimtid. Lu Leng berpikir, Oeyesimtid amat mencintai ayahnya, maka percuma banyak bicara dengannya. Kalau dia terus-menerus mengikutinya, Lu Leng memang kewalahan. Bukankah lebih baik menotok jalan darahnya, agar dia tidak bisa mengikutinya lagi? Simtid, kalau kau masih mengikutiku, aku tidak akan berlaku sungkan kepadamu ancamnya kemudian. Saudara Lu, aku memang bukan tandinganmu. Tapi sebelum memperoleh busur api, aku tidak akan pergi, sahut Oeyesimtid dengan wajah muram. Lu Leng mendengus dingin, kemudian mendadak menjulurkan tangannya menotok jalan darah di bahu Oeyesimtid. Akan tetapi, Oeyesimtid berkelit, lalu melesat pergi. Tubuhnya berkelebat bagaikan segulung asap sehingga dalam sekejap sudah hilang dari pandangan Lu Leng. Setelah totokannya membentur tempat kosong, Lu Leng segera membalikan badannya lalu melesat pergi. Begitu melesat pergi, Lu Leng merasa Oeyesimtid mengikuti di belakangnya. Namun Lu Leng tidak mempedulikannya dan terus melesat pergi. Kira-kira setengah mil kemudian mendadak Lu Leng menjulurkan tangannya ke belakang menotok jalan darah Oeyesimtid. Tapi Oeyesimtid yang sudah siap sebelumnya segera menghindar sehingga totokan Lu Leng mengenai tempat kosong. Lu Leng betul-betul kehabisan akal maka terpaksa dia terus melesat hingga matahari tenggelam di ufuk barat. Dia menoleh ke belakang, tampak Oeyesimtid masih terus mengikutinya. Lu Leng tahu sebelum memperoleh busur api, Oeyesimtid pasti tidak akan meninggalkannya. Apa boleh buat? Lu Leng terpaksa membiarkannya. Ketika Lu Leng meninggalkan puncak Lian Hok Ahong, dia sudah mengambil keputusan mencari gurunya, maka dia menempuh jalan yang ke arah barat. Dalam perjalanan ini, Oeyesimtid terus mengikutinya. Lu Leng tidur, dia pun tidur. Lu Leng berangkat, dia pun segera mengikutinya. Entah sudah berapa kali Lu Leng turun tangan menotok jalan darahnya, namun Oeyesimtid tetap dapat menghindar menggunakan gingkang. Pernah sekali ketika Oeyesimtid tidur, Lu Leng segera melesat pergi, tapi Oeyesimtid tetap dapat mengejarnya. Empat hari berturut-turut, Oeyesimtid boleh dikatakan merupakan bayangannya. Lu Leng betul-betul kewalahan. Hari itu ketika berada di sekitar gunung salju, mereka berdua memasuki sebuah kota kecil. Lu Leng langsung masuk ke sebuah rumah makan, lalu duduk. Oeyesimtid mengikutinya, kemudian duduk di hadapan. Lu Leng. Lu Leng menatapnya sambil tersenyum. Simtid, kau mau makan apa tanyanya? Apa saja? Aku hanya menghendaki busur api, sahut Oeyesimtid. Lu Leng menggeleng-gelengkan kepala, kemudian memesan sepiring daging kambing. Ketika dia mulai bersantap, Oeyesimtid juga ikut makan sedikit. Saudara Lu, aku, katanya. Lu Leng langsung menggoyang-goyangkan tangannya, memutuskan ucapan Oeyesimtid. Jangan katakan lagi. Kau menghendaki busur api, tapi aku tidak bisa memberikan. Terserah kalau kau mau terus mengikutiku. Aku memang berhutang budi kepadamu, tapi aku sama sekali tidak bisa memberikan barang itu kepadamu. Oeyesimtid menghela nafas panjang. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menundukkan kepala sambil bersantap. Berselang beberapa saat, mendadak tampak dua lelaki berpakaian ringkas melongok ke dalam rumah makan. Setelah itu, kedua lelaki itu langsung masuk dan menghampiri Oeyesimtid sambil berseru. Cuan muda, setengah mati kami mencari, ternyata Cuan muda berada di sini. Oeyesimtid memandang kedua lelaki itu seraya bertanya. Apakah ayahku yang menyuruh kalian mencariku tidak salah? Setelah tidak melihat Cuan muda, Cicun, menyuruh entah berapa orang mencari Cuan muda, maka Cuan muda harus ikut kami pulang sahut salah seorang dari dua lelaki itu. Oeyesimtid menggeleng-gelengkan kepala. Aku masih ada urusan, kalian pulanglah, beritahukan kepada ayahku, bahwa sementara ini aku tidak bisa pulang ke istana Cicun Kiong. Cuan muda, serahkan saja urusan itu kepada kami kata dua lelaki-laki itu hampir serentak. Oeyesimtid menggelengkan kepala lagi. Kalian tidak bisa membereskan urusanku itu, lebih baik pergilah. Kedua lelaki itu tertegun lalu barulah memandang luleng yang kebetulan juga sedang memandang mereka. Luleng merasa kenal, mungkin pernah bertemu mereka di dalam istana Cicun Kiong. Setelah memandang luleng, kedua lelaki itu terkejut. Kami sudah tahu katanya serentak lalu pergi. Akan tetapi, luleng segera bangkit berdiri seraya membentak. Jangan pergi. Kedua lelaki itu tidak menghiraukannya dan terus melesat pergi. Luleng melesat ke arah mereka dan melancarkan serangan dengan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus sawan. Namun luleng terlambat turun tangan, karena kedua orang itu telah meloncat ke punggung kuda. Luleng segera mencelat dan langsung melancarkan serangan dengan jurus si siang pitseng, empat penjuru pasti tumbuh. Ah-ah-ah-ah kedua lelaki itu menjerit. Mulut mereka menyembur darah segar, jelas mereka berdua telah terluka parah. Namun di saat bersamaan, kuda tunggangan mereka meluncur bagaikan terbang meninggalkan tempat itu. Luleng tahu, kedua lelaki itu pasti pergi melapor. Sedangkan jejaknya sudah ketahuan, maka kalau tidak segera pergi, pasti akan menemui kerepotan. Dia membalikan badan, justru melihat O.A.Y. Simtit berdiri di belakangnya. Kau masih belum mau pergi bentaknya. Saudara lu, aku tidak menyuruh mereka melakukan apapun bukan sahut O.A.Y. Simtit. Luleng menghela nafas panjang, kemudian melesat pergi, namun O.A.Y. Simtit tetap mengikutinya. Setelah menempuh 7-8 mil, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang amat ramai. Ternyata dari depan dan belakang muncul mepuluhan ekor kuda. Terdengar pula suara siulan panjang, kemudian tampak 20 orang lebih meloncat turun dan langsung mengetungnya. Luleng terpaksa berhenti sambil memandang mereka. Ternyata mereka para jago tangguh dari golongan hitam. Salah seorang berbadan pendek yang berdiri di paling depan segera menjura pada luleng seraya berkata. Saudara lu, kita berjumpa di sini. Luleng memperhatikan orang itu, ternyata Sien Putpah. Seketika luleng menoleh dengan wajah dingin ke arah O.A.Y. Simtit, wajahnya kelihatan gugup. Dia tahu, mereka semua rata-rata berkepandaian tinggi, maka tidak mungkin dapat dihadapinya seorang diri. Oleh karena itu, mendadak dia bergerak, ternyata ingin mencengkeram O.A.Y. Simtit. Maksudnya ingin menangkap O.A.Y. Simtit agar yang lain tidak berani turun tangan apabila dia meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, ketika luleng baru bergerak, O.A.Y. Simtit mencelat ke belakang sehingga cengkeraman luleng mengenai tempat kosong. Di saat bersamaan terdengar seruan Sien Putpah. Hai Sim Silo, empat orang tua hai Sim, silakan maju selangkah. Terdengar suara sahutan, lalu muncul empat orang tua berjubah abu-abu. Di leher masing-masing bergantung sebuah gelang emas yang bergemerlapan. Luleng memandang keempat orang tua itu dan seketika tersentak hatinya. Sungguh di luar dugaannya, di antara mereka terdapat orang yang berkepandaian tinggi. Ketika luleng masih kecil, pernah mendengar penuturan dari beberapa piausu, bahwa di tengah-tengah laut Ching Hai terdapat sebuah pulau, yang dihuni kaum rimba persilatan. Mereka rata-rata berkepandalan amat tinggi, namun jarang berkecimpung dalam rimba persilatan Tionggoan. Kini keempat orang tua berada di depan matanya, bahkan Sien Putpah pun memanggil mereka berempat Hai Sim Silo. Apakah mereka berempat berasal dari Hai Sim Pai, Partai Hai Sim? Berpikir sampai di situ, luleng tidak berani bertindak gegabah. Dia menarik nafas dalam-dalam siap menghadapi pertarungan. Sien Putpah tertawa gelak. Hahaha. Lu siau hiap, kau dapat meloloskan diri dari puncak Lian Hok Ahong, secara pribadi aku amat kagum kepadamu. Luleng hanya mendengus, namun dalam hati sedang mencari akal bagaimana Kero meloloskan diri. Sien Putpah tertawa lagi. Haha. Saudara lu, kali ini kau tidak mungkin dapat meloloskan diri seperti di puncak Lian Hok Ahong. Luleng juga ikut tertawa. Jangan banyak omong kosong. Aku dapat meloloskan diri atau tidak, sebentar lagi kau akan tahu. Tidak perlu banyak omong. Sien Putpah tertawa panjang. Hahaha. Saudara lu, kau memang gagah. Hai Sim Silo, jangan sampai rusak nama partai kalian. Keempat orang tua itu menyahut serentak. Dari tadi baru kali ini mereka mengeluarkan suara. Begitu nyaring dan tajam suara mereka, sehingga membuat hati semua orang yang mendengarnya menjadi tergetar keras. Saat ini luekang luleng sudah tergolong tingkat tinggi, namun ketika mendengar suara mereka, hatinya pun berdebar-debar. Dia segera menatap keempat orang tua itu. Jarak antara mereka dengan luleng hanya setengah depa. Wajah mereka tampak dingin. Kelihatannya mereka tidak akan turun tangan duluan. Apabila luleng menerjang, barulah mereka menyerang. Luleng terus menatap mereka. Ketika dia baru mau menyerang, mendadak terdengar suara seruan. Tunggu. Tampak sosok bayangan berkelebat, tahu-tahu sudah berada di hadapan Sien Putpah. Luleng memandang ke sana, ternyata orang itu O.I. Simtid. Sien Putpah segera memberi hormat. Ada petunjuk apa? Cuan muda tanyanya. O.I. Simtid menoleh memandang luleng, lalu tersenyum getir. Cuan Sien, kau jangan menyulitkan saudara lu, biar dia pergi katanya kepada Sien Putpah. Apa yang dikatakan O.I. Simtid, membuat semua orang tertegun, termasuk Sien Putpah. Hanya satu orang tidak merasa di luar dugaan, yaitu luleng. Dia sudah menduga bahwa O.I. Simtid tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang-orang itu. Luleng pun yakin bahwa Sien Putpah pasti tidak berani membangkang, maka dia tidak mulai menyerang. Wajah Sien Putpah tampak berubah. Cuan muda, kami tidak bisa menurut, katanya sungguh-sungguh sambil menggeleng-gelengkan kepala. O.I. Simtid tertegun mendengar ucapan itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Cuan Sien, kau tidak mau mendengar perkataanku tanyanya kemudian. Luleng yang terkepung di tengah-tengah juga tidak menduga Sien Putpah akan berkata seperti itu. Seketika dia mengerahkan tenaga Kim Kong Sien Cipada Jari Telunjuk. Kanannya. Sebetulnya aku tidak berani membangkang perintah Cuan muda. Tapi Cicun telah menurunkan perintah, harus menangkap orang itu dan mengambil busur api. Harap Cuan muda maklum kata Sien Putpah. Oh, ternyata begitu kata O.I. Simtid. Kemudian dia membalikan badannya ke arah Luleng. Saudara lu, lebih baik kau kembalikan saja busur api. Itu kepadaku. Sedemikian banyak orang mengetungmu. Apakah kau dapat menerjang keluar katanya pula? Simtid, kau tidak usah mempedulikanku sahut Luleng. O.I. Simtid menghela nafas panjang. Kalian tiada yang mau mendengarkan perkataanku perintah dari Cicun, siapa berani membangkang? Jawab Sien Putpah. Luleng langsung meludah. Fui. Kecuali aku sudah jadi mayat, kalau tidak, kalian jangan harap akan memperoleh busur api. Hai Simtid menyahut serentak dengan dingin sekali. Sungguh bermulut besar sahut Hai Simtid serentak. Dengan dingin. Keempat orang tua itu maju selangkah. Luleng memang sudah siap dari tadi. Ketika melihat mereka berempat maju, dia langsung membentak sambil menyerang dengan jurusis yang pitseng. Empat penjuru pasti tumbuh. Tampak bayangannya berkelebatan dan terdengar suara. Menderu-deru mengarah pada dada Hai Simtid. Luleng tahu bahwa Hai Simtid berkepandayan amat tinggi, maka begitu turun tangan, dia menggunakan tenaga sepenuhnya. Keempat orang tua itu tidak berkelit, maka tak lama terdengarlah suara blam-blam-blam-blam. Badan keempat orang tua itu bergoyang-goyang, lalu roboh. Kejadian itu di luar dugaan Luleng, karena Sien Putpah menyuruh mereka berempat mengepung Luleng, tentunya keempat orang tua itu berkepandayan paling tinggi di antara mereka. Akan tetapi hanya dalam satu jurus, Luleng telah berhasil merobohkan mereka berempat. Karena itu, Luleng menjadi tertegun. Sejenak kemudian ketika Luleng hendak menerjang keluar, mendadak terdengar suara tertawa dingin. Ternyata Hai Sim Silo yang roboh itu sudah bangkit berdiri sambil tertawa dingin. Dari tawa dingin itu, dapat diketahui bahwa mereka berempat sama sekali tidak terluka. Itu membuat Luleng tertegun lagi. Namun kemudian dia sadar, bahwa Hai Sim Silo hanya pura-pura roboh. Luleng segera membalikan badannya hendak menyerang. Namun Hai Sim Silo sudah lebih dulu menggerakkan tangan dan terdengar suara ser-ser. Tampak empat buah cambuk meliuk-liuk bagaikan ular aneh ke arah sepasang kaki Luleng. Betapa terkejutnya Luleng. Dia langsung mencelat ke atas, sehingga keempat cambuk itu melewati kakinya. Di saat badannya merosot ke bawah, Luleng menyerang dua orang di antara mereka dengan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus sawan. Kedua orang itu segera menjatuhkan diri lalu berguling untuk menghindari serangan tersebut, sehingga tenaga kedua jari Luleng menghantam tanah dan membuat tanah itu berlobang. Sambil berguling, kedua orang tua itu menggerakkan cambuk masing-masing ke atas. Yang lain pun menggerakkan cambuk masing-masing ke atas, sehingga menimbulkan suara tartar-tartar empat kali. Keempat cambuk itu membentuk huruf X dan bagaikan sebuah jala menekan ke arah kepala Luleng. Begitu menyaksikan itu, hati Luleng tersentak. Sejak dia berkecimpung dalam rimba persilatan entah sudah berapa banyak jago tangguh yang dijumpainya, namun tidak pernah menghadapi ilmu silat yang seaneh itu. Keempat cambuk itu menekan ke bawah dengan cepat sekali, maka tiada waktu bagi Luleng untuk berpikir. Dia langsung mengeluarkan golok pusakannya lalu diayunkan ke atas. Ternyata Luleng mengeluarkan jurus goho ufuyo, hari mau lapar menerkam domba. Betapa cepat dan dasyatnya serangan tersebut, namun Hai Sim Silo bergerak lebih cepat. Mendadak keempat cambuk itu berpencar, masing-masing mengarah jalan darah Tai Pai Hiat, KHI Hai Hiat, Sian Lang Hiat dan Leng Tai Hiat di tubuh Luleng. Golok pusaka Luleng ternyata menyerang tempat kosong. Di saat bersamaan terdengar suara menderu-deru mengarah dirinya. Bukan main terkejutnya Luleng. Kini dia baru tahu bahwa dirinya sedang menghadapi musuh yang amat tangguh. Kelihatannya Hai Sim Silo berkepandaian lebih tinggi dibandingkan dengan keempat orang buta yang dipuncak Lian Hok Ahong. Dalam keadaan terjepit, Luleng terpaksa mengayunkan golok pusakannya dan menyentilkan jari telunjuk kirinya. Golok pusakannya berhasil menangkis dua cambuk dan sentilan jari telunjuknya, berhasil membuat cambuk lain terpental. Walau Luleng sudah lolos dari bahaya, namun sekujur badan masih mengucurkan keringat dingin. Dia segera melesat keluar, akan tetapi Hai Sim Silo telah mendahulunya menggerakkan cambuk masing-masing. Terdengar suara menderu-deru, ternyata keempat cambuk itu menyerang Luleng dari empat penjuru. Luleng tahu, kalau tidak membunuh Hai Sim Silo, dirinya sudah pasti sukar meloloskan diri dari kepungan mereka. Oleh karena itu, mendadak dia berdiri tegak, lalu memutar-mutarkan golok pusakannya untuk melindungi diri. Sedangkan Hai Sim Silo terus menyerangnya dengan cambuk. Kian lama serangan mereka bertambah gencar dan tampak bayangan cambuk berkelebatan mengurung Luleng. Tak terasa mereka bertarung sudah melewati 20 jurus. Hai Sim Silo terus mendesak Luleng dengan serangan-serangan gencar. Luleng sudah merasa, makin lama tenaga tekanan cambuk-cambuk itu makin dasyat. Walau ilmu goloknya tidak terdapat kelemahan, tapi membuatnya amat memeras tenaga, karena golok pusakannya yang di tangannya terasa semakin berat. Luleng mulai gugup dan panik, karena akan kehilangan busur api, bahkan kemungkinan besar nyawanya pun akan melayang. Hai Sim Silo ketika baru maju jelas-jelas telah terkena serangan yang dilancarkan Luleng dengan jurusis yang pitseng, empat penjuru pasti tumbuh. Tetapi kenapa mereka sama sekali tidak terluka? Di saat Luleng sedang berpikir, tenaga tekanan keempat cambuk itu pun semakin dasyat. Dia tahu kalau terus begini, pasti celaka. Daripada hanya bertahan, bukankah lebih baik balas menyerang juga? Luleng segera mengambil suatu keputusan untuk tetap memutarkan golok pusakasu yang cukuna melindungi diri. Saat itulah, tiba-tiba dia membentak keras sambil menggerakkan lengan kirinya, mengeluarkan jurus Hang Mong Chow Hai, Turun Hujan Grimis, dan jurus Tiantek Untun, Langit Bumi Kacau Balau. Keduanya merupakan jurus ke-11 dan jurus ke-12 dari ilmu Kim Kong Sin Chi. Selain itu keduanya adalah jurus yang paling hebat dan dasyat. Tak tanggung-tanggung lagi Luleng pun mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam kedua jurus itu. Akibatnya keempat cambuk itu terpental. Menyaksikan keberhasilan itu, Luleng langsung bersiul panjang. Diayunkan cepat sekali goloknya sambil melesat. Menerjang keluar. Kecepatan gerakan yang dilakukannya membuat golok di tangannya seakan lenyap, tinggal kelebatan-kelebatan bayang keperakan. Meskipun sebenarnya Sien Putpah berkepandayan sangat tinggi, melihat terjangan Luleng yang begitu cepat dan menggiriskan, membuatnya tak berani menangkis. Cepat-cepat dia menyingkir. Beberapa orang yang di belakangnya yang melihatnya menyingkir, langsung saja berlompatan mundur. Luleng hampir berhasil menerjang keluar dari kepungan ketika mendadak salah seorang Hai Sim Silo mencelat ke atas. Begitu cepatnya orang itu mengayunkan cambuknya ke arah punggung Luleng. Meskipun, orang itu tak mengeluarkan suara bentakan, Luleng yang sedang melesat itu sempat mendengar desir angin keras di belakangnya. Namun sayang, dia terlambat melihatnya, hingga taar. Luleng terpekek kesakitan ketika dirasakan punggungnya terhantam cambuk itu. Lecutan cambuk itu ternyata begitu dasyat. Bahkan seketika itu juga Luleng merasakan matanya jadi berkunang-kunang. Setelah terhuyung-huyung beberapa langkah akhirnya dia jatuh ke tanah. Luleng tahu dirinya telah terluka. Namun ketika roboh, tangan kirinya segera menekan tanah. Dengan meminjam tenaga ini Luleng berhasil melesat ke depan beberapa depa jauhnya. Hal itu sungguh di luar dugaan Hai Sim Silo. Dia heran melihat Luleng tidak dipinasa terhantam cambuknya, sebaliknya malah masih dapat melesat pergi. Tentu saja. Orang-orang heran melihat kejadian itu. Semua terbelalak menyaksikan kemampuan Luleng menahan hantaman cambuk itu. Kini Luleng sudah berada di luar kepungan lawan. Namun karena baru saja mengerahkan tenaga dalam, sehingga lukanya bertambah parah. Waah mulut Luleng menyemburkan darah segar, lalu terkulai tak dapat bangun lagi. Betapa girangnya Hai Sim Silo melihat Luleng terkulai tak bangun lagi. Mereka serentak menghampirinya. Akan tetapi, mendadak saja terdengar suara bentakan bagaikan geledek membelah bumi. Semua orang tersentak. Ada yang menjerit karena telinga mereka jadi peka dan kesakitan. Bahkan seakan menjadi tuli seketika. Bersamaan dengan bentakan keras dan menggetarkan itu, tampak sesosok bayangan berkelebat begitu cepat menuju tempat Luleng. Maka karena begitu gusarnya, Sien putah membentak. Kurang ajar kau. Hampir bersamaan dengan bentakannya, orang bertubuh tinggi besar yang baru datang itu melancarkan sebuah pukulan. Bukan main dasyatnya pukulan itu, menimbulkan angin yang menderu-deru. Menyaksikan itu, Hai Sim Silo segera menyadari adanya bahaya. Mereka berempat segera menggerakkan cambuk masing-masing ke arah orang itu. Namun secepat kilat tubuh orang itu berputar. Secepat itu pula tangan kirinya menyambar Luleng seraya mengibaskan ujung lengan jubah kanannya ke arah Hai Sim Silo. Tampak keempat orang tua itu saling terdorong. Mundur tiga langkah. Maka melihat keempat lawan terdorong mundur. Orang berjubah itu tak membuang-buang waktu, langsung melesat pergi. Kemunculan orang itu tanpa menimbulkan suara, hanya memperdengarkan suara bentakan yang menggelegar. Melancarkan pukulan dan lain sebagainya dengan cepat sekali. Bahkan hanya dengan kibasan ujung lengan jubah dia dapat memundurkan Hai Sim Silo dan Sien Putpah, lalu menjinjing Luleng melesat pergi. Betapa hebatnya orang itu, membuat semua orang jadi tertegun dan terkesima. Mendadak Oey Sim Tid mengeluarkan seruan dan langsung melesat pergi mengejar. Melihat Oey Sim Tid pergi mengejar, Hai Sim Silo berseru. Naik kuda. Kejar. Seketika semua orang meloncat ke punggung kuda. Terdengarlah derap kaki kuda yang amat ramai sekali, berpacu memburu ke arah larinya Oey Sim Tid. Semua kejadian yang berlangsung begitu singkat itu tak diketahui dengan jelas oleh Luleng. Dia hanya sempat mendengar suara bentakan yang mengguntur, lalu merasa dirinya dibawa pergi. Dia tak dapat membayangkan seberapa tingginya kepandayan orang yang menolongnya. Namun Luleng justru tidak tahu siapa sebenarnya orang yang bertindak sebagai dewa penolong ini. Sebab ketika terkulai posisinya tengkurap. Sedangkan orang itu menyambar baju bagian punggungnya. Maka muka Luleng tetap menghadap ke bawah, tidak dapat melihat wajah orang tersebut. Selain itu, entah sengaja atau tidak, jempol. Tangan orang itu terus menekan jalan darah Leng Tai Hiat di punggung Luleng. Hal itu membuatnya tidak dapat menghimpun hawa murni guna mengobati lukanya, bahkan juga tidak dapat memalingkan kepala untuk melihat orang itu. Luleng hanya merasa ginkang orang itu amat tinggi. Apakah orang ini Yokun Sih Ketua Huyen Bun? Tanya Luleng dalam hati. Teringat akan Yokun Sih, Luleng merasa tidak mau diselamatkannya. Sebab jika Yokun Sih muncul, Toan Bok Ang pasti bersamanya. Dia tak tahu harus bagaimana jika bertemu gadis itu. Namun kemudian Luleng melepaskan dugaan tersebut, karena bentakan mengguntur tadi jelas bukan suara bentakan wanita. Mendadak orang itu melesat ke samping. Luleng merasa orang itu membungkukan badannya memungut serob batu kecil, lalu dilempar ke depan hingga menimbulkan suara menderu-deru. Bukan main tingginya luakang orang itu. Batu-batu kerikil yang dilemparkan meluncur laksana kilat. Saat itu terlihat olehnya seperti ada orang berlari kencang ke arahnya. Orang tersebut cepat membungkukan badan dan bersembunyi di dalam rerumputan. Luleng tahu apa sebabnya orang itu berbuat begitu, tidak lain untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mengejarnya. Memang benar, tampak Oey Simti terus mengejar orang itu. Ketika melihat Oey Simti tertipu sehingga terus mengejar Luleng jadi terperangah. Oey Simti memiliki ginkang yang amat tinggi hal itu tidak perlu diragukan lagi. Namun kenapa Oey Simti tak mampu juga menyusulnya? Dari kenyataan inilah Luleng tahu kalau orang yang membawanya pergi ini memiliki ginkang yang tak alang kepalang tingginya. Luleng menarik nafas dalam-dalam. Ketika berniat ingin bersuara, mendadak terdengar suara derap kaki kuda. Tak lama terlihat lebih dari 20 ekor kuda melewati mereka. Orang itu menjinjing Luleng lagi, kemudian melesat pergi. Dia tidak melalui jalan besar, melainkan melewati sisi jalan yang penuh batu. Setelah menempuh kira-kira sekitar 8 mil barulah berhenti. Luleng segera mengungkapkan perasaan yang sejak tadi ditahannya dalam hati. Terima kasih atas pertolongan Ciam Pue. Orang itu tidak bersuara. Dia masih menjinjing Luleng. Namun kemudian menaruh Luleng di bawah sebuah pohon. Karena ingin tahu siapa orang itu, maka begitu diturunkan ke tanah Luleng segera membalikan badan. Orang itu berdiri di hadapannya. Kini Luleng yang tergeletak di tanah, dapat melihat dengan jelas. Orang itu berbadan tinggi besar, mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya mengandung wibawa dengan sepasang mete menyorot tajam. Siapa orang itu? Dia tidak lain lihat Hwe Chow Su, ketua Hwe Asan Pai. Seketika hati Luleng langsung berubah dingin. Dia terdiam. Seharusnya dari tadi aku sudah menduganya. Begitu pikir Luleng yang seakan menyesali dirinya. Sebab, selain gurunya dan Cip Set Sin Kun Tem Senin, siapa lagi orangnya yang punya kepandayan setinggi itu. Luleng mestinya merasa gembira, karena dirinya telah diselamatkan. Tapi setelah tahu siapa yang menyelamatkannya, rasa girang itu pupus. Sebab bagaimana sifat lihat Hwe Chow Su di rimba persilatan, Luleng sudah pernah menerima pelajarannya. Boleh dikatakan terlepas dari mulut harimau, justru masuk ke mulut serigala. Lihat Hwe Chow Su menatapnya dengan dingin lama sekali. Bocah, sudah lama kita tidak berjumpa ujarnya. Kemudian dengan suara rendah, Luleng memaksa diri untuk menghimpun hawa murni, lalu duduk. Terima kasih atas pertolongan Ciam Poe, lihat Hwe Chow Su berkata dengan dingin. Itu tidak terhitung apa-apa. Hanya karena kau tidak banyak mulut. Luleng tahu apa yang dimaksudkan lihat Hwe Chow Su. Sebab dia tidak menceritakan tentang kejadian di gunung Tengku Set. Dia pun terpaksa menyunggingkan senyum. Itu juga tidak terhitung apa-apa, ujarnya pula. Lihat Hwe Chow Su tertawa aneh. Kau tahu sebenarnya tak hanya suatu kebetulan aku melewati tempat itu. Luleng menggeleng-geleng kepala. Lihat Hwe Chow Su tertawa aneh lagi. Terus terang, sudah 3-4 hari aku mencarimu. Jadi pertemuan ini bukan merupakan suatu kebetulan. Tersentak hati Luleng ketika mendengar itu. Namun dia berusaha tenang. Ada urusan apa Chow Su mencari ku tanyanya kemudian. Lihat Hwe Chow Su mendengus. Hektometer. Kau pandai berpura-pura. Mana busur api itu, cepat berikan padaku. Luleng tersentak mendengar ucapan orang tua itu. Busur api itu tidak berada padaku, telah. Ku sembunyikan di suatu tempat. Lihat Hwe Chow Su tertawa gelak. Ha! 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 Bocah! Kau ingin mempermainkanku? Itu masih jauh. Sembari berkata, Lihat Hwe Chow Su pun kembali menjinjing Luleng dan diangkat tinggi-tinggi. Karena tengah terluka parah Luleng sama sekali tidak bisa melawan. Setelah menjinjing Luleng ke atas lihat Hwe Chow Su merogoh ke dalam bajunya. Maka busur api itu berpindah ke tangannya. Lihat Hwe Chow Su tertawa dingin sambil menjatuhkan tubuh Luleng ke tanah. Melihat-lihat Hwe Chow Su mengambil busur api itu, guguplah Luleng. Dia tahu lihat Hwe Chow Su berhati culas. Walau menghendaki busur api untuk menghadapi Liu Chi Himo, namun bisa jadi dia bertujuan lain. Tidak seperti tujuan Luleng, Tong Hang Pek dan lainnya yang ingin menyelamatkan rimba persilatan. Lihat Hwe Chow Su biasa mementingkan diri sendiri ini sudah banyak diketahui. Orang. Luleng segera membentak. Kalau kau tidak mengembalikan busur api itu, aku akan menyiarkan kebusukanmu kepada kaum persilatan. Wajah lihat Hwe Chow Su langsung berubah. Sepasang matanya menyorot aneh menatap Luleng. Luleng tahu lihat Hwe Chow Su sedang mengerahkan ilmu Hian Sin Hoat. Maka dia tidak berani beradu pandang dengan metuk ketua Hwe Asan Pai itu. Bocah, kau yang mencari mati sendiri dingus lihat Hwe Chow Su, lalu tertawa dingin. Mendengar lihat Hwe Chow Su berkata begitu, tergoncanglah hati Luleng. Lihat Hwe Chow Su terus tertawa dingin. Lalu tiba-tiba mengangkat sebelah tangannya siap memukul lubun-ubun Luleng. Luleng tahu, saat ini lihat Hwe Chow Su bersungguh-sungguh ingin membunuhnya. Sadar kalau tidak mungkin meloloskan diri, maka Luleng memejamkan mata, merasa tegang. Belum sampai hal itu terjadi, mendadak dari atas sebuah pohon melayang turun seseorang tanpa mengeluarkan suara. Namun agaknya lihat Hwe Chow Su sudah merasakan itu. Dia cepat membalikan badan. Orang yang melayang turun dari pohon langsung saja meluncurkan serangan sebelum sempat memijakan kakinya di tanah. Luleng sudah melihat jelas orang itu yang temiat tak yuk disin kun tong hangpek, gurunya. Lihat Hwe Chow Su yang tak sempat melihat jelas orang itu cepat menggerakkan tangannya untuk menangkis. Sebab, dia dapat menduga orang itu pasti menyerangnya. Maka tak terlakan, terjadilah benturan hebat hingga memperdengarkan suara keras. Baik lihat Hwe Chow Su maupun tong hangpek, sama-sama terdorong mundur beberapa langkah. Walau lihat Hwe Chow Su bergerak cepat, tapi kemunculan giyok bisin kun tong hangpek amat mendadak. Lagi pula ketika melancarkan serangan, tong hangpek menggunakan sepasang tangannya. Sebab maksudnya ingin merebut busur api dari tangan lihat Hwe Chow Su. Ketika lihat Hwe Chow Su merasa ada yang tidak beres, giyok bisin kun tong hangpek sudah mencelat mundur, bahkan telah berhasil merebut busur api itu. Lihat Hwe Chow Su berkepandayan amat tinggi, tapi ternyata dengan mudah bagi tong hangpek merebut busur api dari tangannya. Mungkin hal itu karena keadaan lihat Hwe Chow Su yang kurang siap. Mendapati busur api berpindah tangan, hati lihat Hwe Chow Su amat terkejut dan gusar. Dia bersyul aneh sambil memutarkan badannya. Namun sejauh itu pun lihat Hwe Chow Su belum dapat melihat jelas siapa yang merebut busur api itu. Sebab begitu cepat orang itu melancarkan tiga kali pukulan dan tendangan. Ha! 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 Lihat Hwe Tua, kenapa kau menyerang hingga begitu sengit? Barulah lihat Hwe Chow Su tahu siapa yang merebut busur api itu, begitu tong hangpek berhasil menghindari serangan dan berhenti sejenak. Pada dasarnya lihat Hwe Chow Su memang agak segan. Terhadap tong hangpek, namun saat ini justru bertemu orang itu. Kembalikan busur apiku mentak lihat Hwe Chow Su dengan wajah kemerahan karena geram. Tong hangpek menjura sambil tersenyum. Maaf! Maaf! Ternyata busur api ini milikmu ujarnya berseloroh. Lihat Hwe Chow Su tahu, kalaupun terus menyerang tong hangpek, dia tetap tidak dapat memenangkannya. Maka mendengar tong hangpek, berkata begitu, mendadak dia membalikan badannya dan langsung melesat ke arah luleng yang tergeletak di tanah. Maksud lihat Hwe Chow Su ingin menangkap luleng. Apabila luleng sudah berada di tangannya, tentu tong hangpek akan menyerahkan busur api kepadanya. Akan tetapi tong hangpek sudah menduga itu. Ketika lihat Hwe Chow Su melesat ke arah luleng, dia pun melesat bagaikan kilat mengikuti lihat Hwe Chow Su. Sekejap lihat Hwe Chow Su sudah berada di sisi luleng, namun sebelum menjulurkan tangannya mencengkeram luleng, tong hangpek sudah menyerang punggungnya. Lihat Hwe Chow Su mengurungkan niatnya menyambar tubuh luleng. Dia bergerak cepat mengelak dari serangan tong hangpek. Namun mendadak saja terdengar suara krek. Ternyata lengan tong hangpek bertambah panjang, sehingga berhasil memukul pantat lihat Hwe Chow Su. Plak! Bukan main nyaringnya meskipun tidak mengandung tenaga. Tong hangpek tertawa gelak. Ha! 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 Sebagai ketua suatu partai besar kau tidak tahu malu. Maka kau harus dipukul. Setelah berkelit beberapa dipajau, barulah lihat Hwe Chow Su membalikan badannya. Berkecimpung dalam merimba persilatan sudah puluhan tahun, entah sudah berapa banyak jago tangguh yang dihadapinya. Sebelum Liu Chi Himo muncul, Tian Ho Silo, Tong Hangpek, dan Chit Set Sin Kun Tem Senin tak pernah ditemuinya. Kini lihat Hwe Chow Su boleh dikatakan jago nomor wahid dalam merimba persilatan. Semua orang tahu sifatnya yang angkuh. Kau merimba persilatan kalau bertemu dia pasti memberi hormat. Kapan dia pernah menerima penghinaan seperti ini itu membuatnya nyaris pingsan seketika. Tong hangpek melihat wajah lihat Hwe Chow Su menghijau, sepasang matanya mendelik dan sekujur badan terus bergetar. Dalam hati dia tahu gurawannya tadi agak kelewat batas. Meskipun punya sifat tangguh, lihat Hwe Chow Su merupakan pesilat tangguh, amat berguna untuk menghadapi Liu Chi Himo. Lihat Hwe Tua, kenapa kau menganggap ini sungguhan ujar Tong Hangpek sambil tersenyum. Lihat Hwe Chow Su menggeram. Mendadak sepasang telapak tangannya didorong ke depan disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Mengetahui adanya bahaya yang mengancam, Giyok Bisien Kuntong Hangpek cepat-cepat mundur selangkah. Dia segera mengibaskan lengan baju kirinya ke arah luleng, membuat tubuh pemuda itu terpental beberapa depa. Sedangkan lihat Hwe Chow Su segera maju selangkah. Tenaga di telapak tangannya terus menekan Giyok Bisien Kuntong Hangpek. Sesungguhnya Tong Hangpek ingin menghindar, tak ingin berniat mengadu tenaga dengan ketua Hwe Asan Pai itu. Sebab dalam keadaan demikian, apabila beradu tenaga, tentunya akan sama-sama terluka. Namun Giyok Bisien Kuntong Hangpek telah terlambat selangkah. Karena, tenaga tekanan itu semakin dasyat. Sehingga tak mungkin lagi baginya untuk menghindarkannya. Apa boleh buat? Tong Hangpek bergerak cepat menyimpan busur api ke dalam bajunya, lalu menangkis dengan sepasang telapak tangannya. Sungguh dasyat tenaga telapak tangan mereka. Batu-batu di sekitar tempat itu tampak berpentalan jauh terkena sasaran kedua tenaga sakti itu. Ledakan-ledakan keras dan menggetarkan pun terdengar memekakkan telinga. Tak terlakan lagi, benturan-benturan hebat terjadi ketika kedua tokoh tua ini sama-sama tak mampu menahan diri. Mereka saling mengadu tenaga masing-masing. Begitu beradu mereka tidak bisa mundur lagi. Karena pihak manapun yang mundur, tentu akan tertekan oleh tenaga lawan. Dan jelas pasti akan celaka bagi yang mundur. Karena itu mereka maju selangkah sehingga terdengar suara benturan lagi yang amat dasyat. Pakaian kedua orang tua itu yang berupa jubah-jubah longgar seperti jadi melekat pada tubuh masing-masing. Begitu juga dengan rambut mereka yang jadi awut-awutan tidak karuhan. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh tangguh rimba persilatan. Pukulan mereka mengandung tenaga ratusan kati. Ketika maju selangkah, wajah masing-masing berubah merah padam. Sedangkan saat ini jarak keduanya hanya sekitar dua depa. Misalnya saja di tengah-tengah mereka terdapat batu besar, tak ayal lagi, pasti akan hancur lebur oleh luwakang mereka yang begitu tinggi dan dasyat itu. Sebenarnya bagi giyok bisin kuntong hangpe ini merupakan hal yang terpaksa. Dia harus mengadu luwakang dengan liat Hwe Chow Su. Dia menyadari, pertarungan ini tak akan berhenti tanpa masing-masing mengalami luka parah. Namun jika luwakangnya dapat memenangkan pihak lawan, maka tidak akan mengalami luka parah. Karena itu, dia tadi maju selangkah. Lihat Hwe Chow Su juga tidak bodoh. Apa yang dipikirkan tong hangpe, sudah dia pikirkan. Maka ketika lawannya itu maju selangkah, dia segera melakukan hal yang sama untuk mendesaknya pula. Karena mereka maju selangkah lagi maka luwakang masing-masing menyebar ke empat penjuru. Luleng yang berada beberapa dipadari situ merasakan sulit untuk bernafas. Maka dia berguling-gulingan menjauhi tempat pertarungan itu. Tak lama kemudian luleng mendengar suara benturan yang amat dasyat, bagaikan gunung berapi meletus. Dia segera menengok ke arah mereka. Sekujur badan keduanya mengepulkan uap putih, pertanda mereka mengerahkan luwakang masing-masing sampai pada puncaknya. Kini sepasang telapak tangan mereka sudah saling menempel, sulit dipisahkan lagi. Namun hal itu hanya berlangsung sebentar. Tampak keduanya lalu sama-sama terdorong mundur. Lihat Hwe Echow Su jatuh duduk lalu bersila di tanah. Sedangkan badan Giok Bin Sin Kuntong hangpek doyong ke belakang. Ketika nyaris roboh mendadak bersiul panjang, sehingga badannya berdiri tegak kembali, lalu duduk bersila di tanah. Setelah uap putih yang keluar sekujur badan mereka berdua sirna, wajah keduanya pucat pias bagaikan kertas, seperti tak terliri setetes darah pun. Begitu menyaksikan wajah lihat Hwe Echow Su dan Giok Bin Sin Kuntong hangpek, hati luleng jadi kebat-kebit. Dia tahu kedua jago tangguh itu telah terluka dalam, sebab banyak kehilangan hawa murni. Mungkin membutuhkan waktu belasan hari untuk memulihkannya. Mereka duduk bersila sambil memejamkan mata, sama sekali tidak mengeluarkan suara. Beberapa saat kemudian, Tong hangpek membuka matanya dan berkata dengan suara rendah. Lihat Hwe Echow Tua, sungguh hebat tenaga pukulangmu, lihat Hwe Echow Su mendengus, lalu membuka matanya. Tenaga pukulangmu pun amat hebat. Dalam pertarungan tadi, masing-masing ingin menjatuhkan lawan dengan pukulan yang dilancarkan. Keduanya saling memuji. Pemandangan yang lucu bagi luleng. Mereka seperti dua orang bocah saja. Mereka sama-sama pesila tangguh yang belum bertemu lawan setimpal. Baru kini mereka dapat saling mengadu, kemampuan luekang masing-masing. Keduanya seakan sadar, harus kagum dan mengakui ketangguhan satu sama lain. Lihat Hwe Echow Tua, pukulanmu akan menyebabkan diriku sulit memulihkannya kembali luka dalam ini. Mungkin tak. Cukup dalam tujuh atau detapan hari saja. Tanda petik. Lihat Hwe Echow Su tertawa getir. Sama-sama. Tong hangpek, lalu menoleh ke arah luleng. Anak leng, bagaimana lukamu? Apakah bisa jalan luleng menyahut dengan wajah murung? Tidak bisa. Baik, kau kemari. Kita bertiga sama-sama tak bisa bergerak. Duduk bersama di sini agar mudah bila menghadapi binatang buas. Luleng menatap lihat Hwe Echow Su, kemudian berkata. Dia. Sebelum luleng usai berkata, mendadak Tong hangpek memutuskannya. Aku lupa mengatakan padamu. Lihat Hwe Echow Su pernah melakukan kesalahan apa saja terhadapmu, kau tidak boleh menceritakan pada siapapun. Begitu Tong hangpek mengatakan hal itu, luleng dan lihat Hwe Echow Su berdua jadi tertegun. Guru, kenapa begitu? Tanya luleng yang tanpa keheranan. Giyok disin kun Tong hangpek tertawa. Ha! Ha! Tidak ada apa-apa. Maksudku hanya agar dia tidak meninggalkan nama busuk di kalangan rimba. Persilatan. Luleng menganggukan kepala. Dia paham, ucapan gurunya itu merupakan cetusan dari sikap orang gagah yang tak berferniat menjatuhkan nama lawan. Murid terima perintah ucap luleng kepada Tong hangpek. Diam-diam lihat Hwe Echow Su pun sangat kagum pada Tong hangpek. Namun tetap saja dia tak mengungkapkan rasa kagum itu. Bahkan kemudian dia membalikan tubuh agar membelakangi kedua orang guru dan murid itu. Meskipun begitu, lihat Hwe Echow Su harus mengakui dengan kera itu mereka dapat bersama-sama jika ada ancaman dari binatang buas. Sehingga bisa memulai menghimpun hawa murni untuk memulihkan lukanya. Setelah duduk bersila dengan kera begitu, mereka bertiga mulai menghimpun hawa murni. Masing-masing hanyut dalam usahanya untuk memulihkan kembali luka dalam mereka yang sangat parah itu. Jadi tak satu pun yang berbicara. Sama-sama membisu. Cukup lama hal itu mereka lakukan. Sehingga sedikit demi sedikit luka mereka berkurang. Akan tetapi belum juga luka itu dapat pulih, mendadak mereka dikejutkan oleh suara derap kaki kuda yang terdengar di kejauhan. Suara itu semakin lama semakin mendekat. Menyadari hal itu, ketiganya mau tak mau terganggu oleh kedatangan kuda-kuda itu. Mereka makin terperanjat ketika rombongan kuda berhenti tak jauh dari tempat itu. Apalagi ketika terdengar suara orang berseru. Di sana ada orang. Selanjutnya, terdengar lagi suara derap kaki kuda. Giyok bisin kuntong hangpek tahu bahwa jejak mereka telah diketahui orang. Lihat Hwe Tua, kau punya suatu akal? Ilmu hiansian hoatku masih bisa digunakan. Sahut lihat Hwe Chow Su dengan tenang. Tong hangpek menggut-manggut. Bagus. Asalkan saja yang datang itu bukan liokci himo, kita pura-pura tidak ada urusan. Berdasarkan nama kita berdua, mungkin tiada seorang pun berani turun tangan terhadap kita. Lihat Hwe Chow Su tertawa. Tong hangpek, tak disangka kita berdua masih harus dengan siasat kota kosong. Selain siasat ini, sudah tiada akal lain. Sekarang mari kita duduk bersandar pada pohon. Ketiganya bangkit berdiri, kemudian duduk bersandar pada pohon yang besarnya tiga pelukan orang. Mete mereka mengawasi dengan hati-hati ke sekitar tempat itu. Dan karena khawatir kalau-kalau ada musuh yang membokong, maka ketiganya menghadap ketiga penjuru. Sementara suara derap kaki kuda sudah dekat sekali. Tak lama kemudian terdengar orang-orang itu mulai berlompatan turun dari punggung kuda. Hati Luleng mulai berdebar-debar ketika matanya melihat lima orang sudah berdiri tak jauh dari mereka bertiga. Ternyata kelimanya adalah Sien Putpah dan Hai Sim Silo. Luleng segera berbisik. Yang muda bernama Sien Putpah, dan keempat orang tua itu adalah Hai Sim Silo. Giyok Bisin Kuntong Hang Pek menyahut dengan suara rendah. Sien Putpah adalah adik Sien Tianloh, itu gampang diurus. Kita jangan pedulikan mereka. Melihat Luleng Chihimo tidak bersama mereka, lihat Hwe Chow Su segera melepaskan jubah abu-abunya. Di dalam ternyata dia mengenakan jubah merah bagaikan api menyala. Setelah meloncat dari punggung kuda, Sien Putpah dan Hai Sim Silo sebenarnya ingin langsung menerjang ke tempat ketiga orang itu. Namun begitu melihat jubah merah menyala itu air muka Sien Putpah langsung berubah. Buru-buru dia memberi isyarat agar Hai Sim Silo berhenti. Sien Putpah memandang lihat Hwe Chow Su lama sekali. Kemudian maju selangkah sambil memberi hormat. Kalau tidak salah, Chiampo E pasti adalah lihat Hwe Chow Su ketua Hwe Asan yang amat kesohor itu. Lihat Hwe Chow Su tertawa dingin sambil menatap Sien Putpah dengan sorotan aneh. Ternyata dia telah mengeralikan ilmu Hian Sien Hoat. Sien Putpah dan Hai Sim Silo merasa sukmanya seperti terbetot. Mereka terkejut bukan main sehingga langsung mundur beberapa langkah. Sesungguhnya siapapun yang terkena ilmu Hian Sien Hoat sulit untuk melepaskan diri. Namun saat ini lihat Hwe Chow Su dalam keadaan terluka parah, maka Sien Putpah dan Hai Sim Silo bisa mundur. Setelah mundur, barulah mereka merasa agak tenang. Padahal, dalam keadaan seperti sekarang ini, cukup Sien Putpah saja yang turun tangan maka Tong Hang Pek bertiga tak akan mampu menghadapinya. Namun nama lihat Hwe Chow Su memang sangat kesohor di kalangan rimba persilatan. Meskipun Hwe Asan Pai sudah kocar kacir dikejar Liu Chi Himo dan banyak anggotanya yang mati, namun kebesaran nama Seng Ketua masih disegani orang. Lihat Hwe Chow Su tertawa dingin seraya menatap orang di depannya. Bangsat kecil juga tahu nama Chow Su ujarnya dengan suara mendengus. Mendengar itu, Sien Putpah tahu dugaannya tidak meleset. Maka ketiganya bertambah terkejut dan mundur lagi. Lihat Hwe Chow Su sedikit merasa lega karena mereka mundur lagi. Kalau saat ini menambah nama Tong Hang Pek, kemungkinan besar mereka berlima akan pergi karena ketakutan. Karena itu, lihat Hwe Chow Su segera memberitahukannya. Bangsat kecil, kau memang beruntung hari ini. Kalian tidak hanya bisa bertemu Chow Su, melainkan juga bisa bertemu seorang pesilat tangguh lain. Walau lihat Hwe Chow Su terus memanggil Sien Putpah sebagai bangsat kecil. Tapi orang itu sama sekali tidak berani marah, sebaliknya malah menarik nafas dingin. Chow Su bilang masih ada seorang pesilat tangguh lain, siapa yang Chow Su maksudkan itu? Ha! Ha! Hal lihat Hwe Chow Su lalu menunjuk Tong Hang Pek. Yang ini adalah Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, bagaimana kau tidak mengenalnya? Mendengar nama tersebut, wajah Sien Putpah langsung berubah ke labu. Dia dan kawan-kawannya terperanjat. Kemudian cepat-cepat mundur beberapa langkah. Sien Putpah kelihatan terkejut sekali. Lelaki berwajah tampan dan kelihatan baru berusia 30-an itu, ketika baru melihat memang merasa kenal, tapi tidak berpikir kalau orang itu adalah Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek. Dalam benak Sien Putpah terbayang kembali, 25 tahun lalu. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek pergi ke Ching Cheowu seorang diri membunuh Gopak Liok Hiong, Golem Sempang, dan membunuh Golem Sempang Pangcu. Karena Tong Hang Pek membunuh mereka semua, maka Sien Tian Lok kakaknya tidak binasa di tangan mereka. Secara tidak langsung Tong Hang Pek telah menyelamatkan kakaknya. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa dingin. Sudah lama tidak berjumpa, bagaimana kabarnya? Kakakmu itu keringat dingin tampak mengucur di sekujur badan Sien Putpah. Dia memberi hormat sebelum menyaut. Baik, baik. Terima kasih Tong Hang Tai Hiap Tong Hang Pek tertawa dingin lagi. Jangan sungkan-sungkan, kini kalian kakak beradik sudah tumbuh sayap, apakah ingin menyulitkanku? Wajah Sien Putpah tampak gugup. Tidak. Aku tidak berani. Tong Hang Pek berkata dengan sikap dingin. Kau tidak berani? Kalau begitu mengapa kau melukai muridku? Sien Putpah menjawab dengan suara bergemetar. Aku memang harus mampus. Aku memang harus mampus. Perintah dari atasan sulit dibangkang, mohon Tong Hang Tai Hiap Maklum. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa. Busur api berada padaku, kau masih ingin memperolehnya. Aku tidak berani sahut Sien Putpah dengan wajah semakin gugup. Meskinya kau tahu diri. Sekarang untuk apa kalau tak segera pergi? Sien Putpah menarik nafas lega. Ya. Ya. Melihat Sien Putpah langsung membalikan badannya, Hai Sim Silo bertanya serentak dengan penuh keheranan. Chuan Sien, siapa kedua orang itu? Cepat pergi, jangan tanya bentak Sien Putpah gusar terhadap para anak buahnya itu. Orang-orang Hai Sim Pai, jarang berkelana dalam rimba persilatan, maka Hai Sim Silo tidak kenal lihat Hwe Chow Su dan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek. Mungkin kalau tanpa Sien Putpah bisa jadi mereka langsung turun tangan dari tadi. Namun keempat orang itu tahu, kedudukan Sien Putpah amat tinggi dalam istana Cicun Kiong. Kini melihatnya begitu ketakutan, mereka tahu kedua orang itu pasti berkepandayan amat tinggi. Akan tetapi mendengar jawaban Sien Putpah, mereka berempat tampak tidak puas. Chuan Sien, apakah kepandayan mereka berdua begitu hebat? Perintah dari Cicun, haruslah kita sudahi begitu saja. Sien Putpah masih berdiri membelakangi lihat Hwe Chow Su dan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek. Dia merasa ada duri di punggungnya, rasanya ingin sekali segera meninggalkan tempat itu. Maka mendengar pertanyaan Hai Sim Silo, hatinya jadi gusar sekali. Kalau Tong Hang Tai Hiap tak pernah ada hubungan dengan saudaraku, saat ini kita berlima pasti sudah jadi mayat, ujar Sien Putpah menjelaskan. Apa kalian masih ingin melawan mereka? Walau kedudukan Hai Sim Silo cukup tinggi dalam istana Cicun Kiong, namun masih di bawah Sien Putpah. Maka mendengar perkataannya bernada gusar, mereka berempat tidak berani banyak bicara lagi. Mereka meloncat ke punggung kuda dan segera meninggalkan tempat itu. Mereka melarikan kuda dengan kencang, hingga sebentar kemudian sudah jauh sekali. Menyaksikan itu, Luleng merasa lega dan gembira. Guru, hanya karena nama kalian berdua, sudah membuat mereka kabur ketakutan. Sungguh menggelikan. Akan tetapi, wajah Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan lihat Hwe Chow Su tidak tampak berseri. Luleng tercengang memandang kedua orang tua itu. Guru, apa masih ada yang tak beres? Tong Hang Pek, gam saja. Lihat Hwe Chow Su yang menyaut. Kemungkinan besar mereka akan datang kemari lagi, mereka kabur ketakutan. Bagaimana mungkin balik ke? Mari lagi tanya Luleng heran. Lihat Hwe Chow Su mendengus. Hektometer. Bocah, kau tahu apa? Cepat tutup mulutmu. Timbul rasa gusar dalam hati Luleng, dia memandang Tong Hang Pek, seraya bertanya. Guru, betulkah mereka akan kembali ke sini? Tong Hang Pek berpikir sejenak, sebelum akhirnya menjawab. Sulit dikatakan. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi saja? Kalaupun dapat pergi, kita tidak bisa pergi jauh. Sebaliknya malah akan memperlihatkan kelemahan kita. Maka lebih baik kita tetap di sini, berusaha agar bisa pulih dua-tiga bagian. Luleng terkejut dalam hati. Semua ini gara-gara lihat Hwe Chow Su. Kalau tidak menyerang guruku tak akan mengalami luka parah seperti ini. Wajah lihat Hwe Chow Su langsung berubah. Omong kosong dengusnya. Tong Hang Pek segera menatap Luleng. Anak Leng, jangan bicara sembarangan. Guru yang keterlaluan sehingga membuat lihat Hwe Chow Su jadi marah besar. Mereka lalu diam. Semua memejamkan mata lagi, mulai menghimpun hawa murni. Mereka harus berupaya, untuk segera memulihkan luka dalam masing-masing. Namun apa yang diduga lihat Hwe Chow Su rupanya benar. Tidak lama mereka bisa menghimpun hawa murni. Sebab kemudian telinga mereka kembali menangkap suara derap kaki kuda. Lihat Hwe Chow Su, Bagaimana kau tak diakin mereka akan balik kemari lagi bertanya Tong Hang Pek yang juga tampak cemas begitu mendengar suara derap kaki kuda. Mereka berjumlah 20 orang lebih. Aku melihat mereka. Salah seorang di antaranya Lem Tianit Ho Kiong Bu Hong. Orang itu amat terkenal karena cukup aneh. Kecerdasannya melebih orang lain, maka aku tahu tidak dapat mengelabuinya. Tong Hang Pek mengeluarkan suara menggumam tak jelas. Aku duga memang mereka balik kemari. Melihat kita belum juga pergi, mungkin mereka tidak berani sembarangan turun tangan. Lihat Hwe Chow Su tertawa gelap. Ha! 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 Kalau begitu, mudah-mudahan Beng Tulo Jin yang di alam baka akan melindungimu. Wajah Tong Hang Pek berubah serius. Lihat Hwe Tua, kini bukan waktunya bergurau, kita harus menggunakan siasat tadi. Lihat Hwe Chow Su cuma mengangguk, tidak berkata apa lagi. Sementara suara derap kaki kuda pun makin dekat. Tak lama kemudian tampak 20 ekor kuda berhenti tak jauh dari tempat mereka bertiga. Namun Sien Putpah berada jauh di belakang. Tampaknya dia tidak berani mendekati mereka bertiga. Ternyata ketika berada di puncak Lian Hwe Ahong, Liu Chihim Omurka bukan main. Sebab Luleng dan Tem Goatwa lolos. Sementara putranya tak diketahui berada di mana. Maka dengan membawa kegusaran dia langsung pulang ke istana Cicun Kiong. Dia lalu mengerahkan. 100 orang berkepandaian tinggi. Mereka dibagi 4 kelompok, berpencar mencari Oaye Simtip dan mengejar Luleng serta Tem Goatwa untuk merebut busur api. Setiap kelompok terdapat 2 orang yang memiliki ilmu ginkang tinggi, agar dapat segera kembali ke istana Cicun Kiong untuk melapor. Kebetulan yang menuju ke barat adalah kelompok di bawah pimpinan Tancu Sien Putpah. Setelah mendirikan istana Cicun Kiong, Liu Chihim Omurka memang memberi jabatan kepada para pengikut setia. 4 pelindung dan 4 Tancu, pelindung timur, pelindung barat, pelindung utara, dan pelindung selatan. Kali ini Liu Chihirmo juga mengutus keempat pelindung tersebut untuk mengejar Luleng dan Tem Goatwa. Pelindung timur adalah Hak Sien Kun. Bersama seorang Tancu, dia berangkat ke arah timur. Sedangkan pelindung barat adalah Lem Tianitok Yong Buhang yang amat cerdik itu. Bersama Tancu Sien Putpah dia berangkat ke barat. Yang mengikuti mereka adalah Hai Sim Silo. Mereka terus mengejar ke arah barat, hingga menemukan Luleng. Namun ketika Luleng terluka muncul seseorang menyelamatkannya. Karena itu, mereka semua terus mengejar Luleng. Walau sudah begitu jauh, mereka terus mengejar. Mereka tidak menemukan jejak Luleng, bahkan Oey Sim Tit pun tak ketahuan jejaknya. Hal itu membuat Lem Tianitok Yong Buhang jadi curiga. Maka dia berunding dengan Sien Putpah. Akhirnya Sien Putpah membawa Hai Sim Silo kembali ke tempat semula. Ternyata Sien Putpah ketakutan ketika bertemu lihat Hwe Chow Su dan Tong Hang Pek, sehingga langsung kabur. Bersama Hai Sim Silo. Setelah berkumpul kembali dengan Lem Tianitok Yong Buhang, barulah menarik nafas lega. Yong Buhang sudah berusia 60 lebih. Wajahnya kemerah-merahan dan tampak gagah, persis seperti seorang tingkatan tua dalam merimba persilatan. Hanya dia berhati amat jahat. Kalau membunuh orang tak pernah meninggalkan jejak, bahkan diperhitungkan dengan matang sekali. Dia memang cerdik, tapi juga licik. Melihat ada ketidakbersan pada diri Sien Putpah, Kiong Buhang pun merasa curiga. Sien Tan Chu, apakah sudah menemukan jejak musuh walau sudah berada di tempat yang begitu jauh, Sien Putpah tetap masih merasa takut terhadap Tong Hang Pek dan Lihat Hwe Echow Su. Jangan dikatakan lagi. Kedudukan mereka boleh dikatakan setingkat, tapi di antara keduanya saling bertentangan dalam hati. Apabila Sien Putpah tidak menceritakan hal yang sebenarnya, dia khawatir Kiong Buhang akan melapor kepada Liu Chi Himu. Karena itu dia segera memberitahukannya. Bocah lu itu memang ada, tapi ada dua orang yang mendampinginya. Kiong Buhang tertawa dingin. Siapa kedua orang itu? Kenapa Sien Tan Chu kembali dengan tangan kosong? Pertanyaan tersebut membuat air muka Sien Putpah berubah. Pelindung Kiong, kedua orang itu merupakan orang luar biasa. Yaitu Lihat Hwe Echow Su dan Giyok Bin Sien Kun. Tong Hang Pek. Tadi sikap Kiong Buhang amat angkuh. Namun mendengar nama kedua orang tersebut, air mukanya langsung berubah. Yang lain pun terkejut mendengar keterangan Sien Putpah. Pelindung Kiong, Sien Tan Chu. Lebih baik kita cepat-cepat pergi melapor pada Chi Chun usul salah seorang anak buah. Kiong Buhang berpikir sejenak, kemudian mendadak mengangkat sebelah tangannya. Kalian jangan ketakutan dulu. Seketika semua orang jadi diam. Kiong Buhang bertanya kepada Sien Putpah. Sien Tan Chu, kalian bertarung dengan mereka Sien Putpah menyahut dengan dingin. Kalau bertarung, mana mungkin kami masih bisa kembali ke sini? Kiong Buhang mengerutkan kening. Ini sungguh mengherankan. Sien Tan Chu, ceritakanlah keadaan itu. Sien Putpah segera menceritakan keadaan Lihat Hwe Echow Su dan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek. Setelah mendengar itu, sepasang biji matuk Yong Buhang berputar-putar. Heran. Setauku, Lihat Hwe Echow Su dan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek pernah bertikai, mereka berdua tidak akan saling mengalah. Lagi pula mereka berdua bersifat keras. Bagaimana mereka membiarkan kalian berlima? Kembali dalam keadaan selamat Sien Putpah gusar dalam hati. Menurutmu, kami berlima harus jadi mayat di tempat itu. Kiong Buhang tertawa terkekeh. Hi, hi, hi. Sien Tan Chu jangan menganggapku banyak urusan. Kita semua harus berbuat jasa terhadap Cicun. Karena Kiong Buhang menyebut bulim Cicun Liyok Cihim Mo, maka Sien Putpah tidak berani banyak bicara lagi. Menurutmu harus bagaimana tanyanya kemudian? Kiong Buhang menyaut. Menurutku, kita semua harus ke sana lagi melihat-lihat. Ketika mendengar itu, wajah semua orang langsung berubah. Perintah dari Cicun harus merebut kembali busur api. Kalian pasti memperoleh imbalan, mengapa kalian jadi takut mati? Setelah Kiong Buhang membentak, semua orang tidak berani bersuara lagi. Mereka saling memandang. Masing-masing telah mengambil keputusan, apabila Kiong Buhang memaksa mereka ke sana, maka mereka akan bubar. Pergi menghadapi lihat Hwe Chow Su dan Giyok Bi Sien Kuntong Hang Pek, sama juga pergi mencari mati. Daripada mati sia-sia, maka lebih baik kabur. Terdengar Kiong Buhang berkata lagi. Tadi Sien Tan Chu dan Hai Sim Si Lo bisa kembali. Dengan selamat, itu pasti ada sebabnya. Tidak apa-apa kita pergi ke sana. Kalau mereka sudah pergi, tentu ada jejaknya. Kita boleh menguntit mereka. Seandainya mereka masih berada di tempat itu, belum pergi? Lalu kita harus bagaimana tanya Sien Putpah? Kiong Buhang tertawa dingin. Bagi yang takut mati, boleh berdiri agak jauh. Biar aku yang menghadapinya. Mendengar Kiong Buhang berkata begitu, legalah hati mereka. Siapa yang tidak takut mati? Kalau tidak takut mati, mengapa harus bergabung dengan istana Cicun Kiong, bersedia di perintah orang? Kini Kiong Buhang mau tampil. Kalau sampai terjadi sesuatu bisa melarikan diri. Karena itu semua orang mengiakan. Mereka segera memacukan kuda masing-masing ke tempat yang dituju. Akhirnya rombongan tiba di tempat itu. Dari jauh mereka melihat tiga orang itu masih tetap duduk di bawah pohon. Sien Putpah paling cepat berhenti. Begitu melihat-lihat Hwe Chow Su dan Giyok Bin Sien Kuntong Leong Pek, hati Kiong Buhang kebat kebit. Dalam jarak sekitar 20 langkah dia menghentikan kudanya. Maka lainnya ikut berhenti. Lihat Hwe Chow Su, Giyok Bin Sien Kuntong Leong Pek, dan Luleng melihat kedatangan rombongan itu. Mereka terkejut bukan main, karena menyadari kali ini tak mungkin mengelabui mereka. Namun wajah ketiganya sama sekali tidak berubah. Tong Hang Pek, dan Liat Hwe Chow Su menatap mereka dengan sikap dingin dan tenang sekali. Kiong Buhang memberanikan diri, perlahan-lahan. Turun dari punggung kuda. Setelah itu dia menatap Liat Hwe Chow Su dan Tong Hang Pek. Mereka berdua tahu Kiong Buhang amat cerdik dan licik. Jarak begitu jauh seperti itu harus menghimpun hawa murni untuk terbicara. Kalau begitu, asal membuka mulut, Kiong Buhang akan segera tahu bahwa mereka berdua telah banyak kehilangan tenaga. Karena itu, perlahan-lahan Tong Hang Pek menyentuh Luleng, kemudian berbisik. Anak Leng, kau bertanya kepada mereka, mau apa mereka kemari? Luleng mengangguk lalu berseru sekeras-kerasnya. Kalian para penjahat, kalian mau cari mampus? Kiong Buhang masih terdiam sambil menatap Luleng. Namun akhirnya membuka mulut. Maaf. Karena tahu Giyok Bisin Kun dan lihat Hwe Chow Su berada di sini, maka kami datang untuk memberi salam. Ketika berkata begitu Kiong Buhang mengerahkan hawa murni, agar Tong Hang Pek dan lihat Hwe Chow Su membuka mulut. Dia sudah menduga, kalau ada suatu sebab sehingga mereka tidak bisa turun tangan, asal mereka membuka mulut, dia sudah dapat memastikannya. Tong Hang Pek dan lihat Hwe Chow Su sudah tahu akan maksudnya. Maka dalam hati keduanya mencaci Maki. Tiba-tiba timbul suatu ide dalam menak Tong Hang Pek. Dia merogoh ke dalam bajunya, mengeluarkan busur api. Ditaruhnya benda itu dua langkah di depannya, lalu memberi isyarat pada Luleng dengan tatapan mata. Luleng mengerti akan maksud gurunya, maka langsung saja dia tertawa. Ha! Ha! Penjahat tua jangan berbasah-basi, kalian datang dengan menempuh bahaya, tentunya demi busur api ini. Kini sudah berada di tanah, yang punya nyali boleh kemari mengambilnya. Kiong Bu Hang melihat Tong Hang Pek dan lihat Hwe Chow Su tetap tidak membuka mulut. Hatinya Kian merasa curiga. Namun biar bagaimanapun curiganya, dia tetap tidak berani maju mengambil busur api itu. Ha! Ha! Apa yang dikatakan Lu Xiao Hiap memang benar. Kami datang hanya demi busur api. Luleng menghimpun Hawa Mumi, lalu tertawa gelak. Ha! 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 Kalau begitu, kenapa tidak mengambil busur api itu? Ketika Luleng menghimpun Hawa Mumi untuk tertawa gelak, hati Kiong Bu Hang tergerak. Dia tahu luka yang diderita Luleng belum sembuh. Apakah lihat Hwe Chow Su dan Tong Hang Pek tidak bisa menyembuhkannya? Kalau begitu, sudah pasti ada sebabnya. Setelah berpikir demikian, nyalinya jadi besar. Dia maju dua langkah. Begitu melihat Kiong Bu Hang maju, Luleng terkejut sekali. Namun dia tetap berlaku tenang. Guru, ada orang kemari cari mati ujarnya pada Tong Hang Pek. Mendengar kata-kata Luleng, Kiong Bu Hang langsung berhenti, tidak berani maju lagi. Sementara itu Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tetap menatapnya lekat-lekat. Anak Leng, kau berseru sekeras-kerasnya bahwa kami tidak akan bergerak. Suruh mereka kemari mengambil busur api. Biar lihat Hwe Tua nanti menghadapinya dengan Hian Sin Hoat. Suara Tong Hang Pek amat lirih, hanya dapat didengar oleh Luleng dan lihat Hwe Chow Su. Sesungguhnya Kiong Bu Hang juga ingin dengar, tapi tidak dapat karena masih terlalu jauh. Dia cuma melihat bibir Tong Hang Pek bergerak-gerak, Sepertinya sedang berbicara pada lihat Hwe Chow Su dengan ilmu Chow An In Jipit, ilmu menyampaikan suara. Itu merupakan ilmu yang amat tinggi. Hanya mereka yang punya luekang pada taraf sempurna mampu menggunakan ilmu tersebut. Karena itu Kiong Bu Hang semakin tidak berani maju. Dia berdiri di tempat. Luleng berseru sekeras-kerasnya. Kalian para penjahat, dengarkan baik-baik. Busur api berada di hadapan kami. Siapa di antara kalian yang punya nyali, boleh kemari mengambilnya. Guruku dan lihat Hwe Chow Su tidak akan bergerak. Siapa yang punya nyali silakan ambil busur api itu. Setelah Luleng berkata begitu, semua orang mulai berkasak kusuk mendiskusikan itu. Walau lihat Hwe Chow Su dan Tong Hang Pek berkepandaian amat tinggi, namun pasti sulit membunuh orang tanpa bergerak sama sekali. Mereka berdua adalah tokoh pesilat tangguh yang amat terkenal, tentunya tidak akan ingkar janji. Apabila berhasil memperoleh busur api itu, mereka akan dapat imbalan dari liok Cihim Mo, kedudukan pun akan dinaikkan. Maka seketika ada beberapa orang yang tergerak hatinya. Sesungguhnya Kiong Bu Hang juga ingin turun tangan sendiri. Namun dia berhati licik, sudah pasti tidak akan pergi menempuh bahaya. Karena itu dia berkata dengan suara dalam. Saudara-saudara, siapa di antara kalian yang ingin ke sana mengambil busur api itu? Seketika juga salah seorang menyaut. Aku. Orang itu maju beberapa langkah, tapi berhenti tak bergerak lagi. Orang itu agak kurus berusia tiga puluhan. Di saat melangkah maju dia tampak gagah. Setelah mendekati liat Hwe Chow Su dan Giyok Bin Sin Kuntong Hang Pek, teringat akan kepandayan mereka berdua yang amat tinggi, membuat nyalinya jadi ciut. Bahkan sekujur badannya bergemetaran. Kiong Bu Hang segera berseru. Saudara, kenapa kau tidak maju lagi? Apakah ingin mundur kembali? Luleng juga berseru. Hei. Kau ingin jadi orang gagah? Aoyol. Cepat kemari. Orang itu salah tingkah, akhirnya nekat melangkah maju lagi dengan hati dek-degan. Ketika berada di hadapan busur api, kira-kira lima langkah, gigi orang itu terus berbunyi gemertukan. Sepasang kakinya terasa lemas, sulit baginya untuk maju lagi. Sejenak kemudian melangkah lagi. Semua orang yang berdiri sekitar 20 langkah tampak tegang sekali. Bahkan bernafas pun tidak berani. Begitu pula lihat Hwe Chow Su, Tong Hang Pek, dan Luleng. Mereka tegang. Lihat Hwe Chow Su sudah siap dari tadi. Sepasang matanya terus menyorot aneh. Namun orang itu justru terus menundukan kepala, tidak berani menatap. Kedua tokoh tua di depannya. Itu membuat Tong Hang Pek, dan lihat Hwe Chow Su jadi gugut. Sebab, ilmu Hian Sin Hoat bisa digunakan dengan care beradu pandang pada matelawan. Orang yang maju itu ternyata bernyali kecil, sehingga tidak berani mendongakan kepala. Maka lihat Hwe Chow Su tidak dapat menggunakan ilmunya itu. Apakah orang itu akan berhasil mengambil busur api tersebut? Sepasang kaki orang itu bergemetar, namun akhirnya berhasil juga maju selangkah. Sehingga kini dia sudah berada di hadapan busur api. Asal membungkukan badan, dia pasti berhasil mengambil busur api itu. Tapi dia tetap menundukan kepala, tidak berani memandang mereka. Betapa paniknya Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek melihat orang itu mulai membungkukan badannya, siap mengambil busur api. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengeluarkan suara batuk dan berkata, Kau! Sebetulnya dia ingin menyuruh orang itu mendongakan kepala, agar lihat Hwe Chow Su dapat menggunakan ilmu Hian Sin Hoat. Akan tetapi, setelah Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengeluarkan suara batuk dan sepatah kata, orang itu langsung berteriak-teriak aneh. Tong Hang Tai Hiap, ampuniku. Orang itu membalikan badan, dan langsung berlari pergi. Baru sekitar tiga langkah dia terjatuh. Dari mulutnya tampak mengalir cairan berwarna hijau. Celananya basah. Dan sepasang matanya mendelik. Saking ketakutan, nyali orang itu pecah dan nyawanya melayang seketika. Kejadian itu, justru sungguh diluar dugaan Tong Hang Pek, dan lihat Hwe Chow Su. Mereka berdua menahan tawa dan saling memandang. Sedangkan luleng tertawa terbahak-bahak. Ha! 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 Baru kali ini aku menyaksikan orang mati ketakutan, siapa mau kemari lagi. Namun orang yang mati karena mendengar batuk Tong Hang Pek, dalam rimba persilatan memperoleh sedikit nama. Ilmu silatnya cukup lumayan, namun nyalinya amat kecil. Ketika Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek mengeluarkan suara batuk, orang itu mengira Tong Hang Pek turun tangan terhadapnya. Sehingga karena begitu takut nyalinya sampai pecah. Bahkan nyawanya melayang seketika. Setelah orang itu binasa yang lain segera mundur, termasuk Yong Buhong. Mereka saling pandang memandang dengan air muka berubah tak menentu. Lama sekali tiada seorang pun yang berani maju mengambil busur api itu. Tiada yang berani kemari lagi. Lihat Hwe Chow Su dan guruku berbelas kasihan terhadap kalian, masih belum mau enyah dari sini serul leng yang bergembira. Tampak beberapa orang melangkah mundur lagi. Namun tidak begitu jauh, hanya berdiri di sisi Sien Put Pah. Kiong Buhong menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengerutkan kening seraya membatin. Jelas orang itu binasa karena saking ketakutan. Berdasarkan nama besar Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, masuk akal kalau orang mati ketakutan. Kini keadaan Tong Hang Pek dan lihat Hwe Chow Su, memang sulit dirabah. Seandainya Kiong Buhong mengajak semua orang pergi, kemungkinan besar Giyok Chihim Mu akan menyalahkannya, bahkan kedudukannya akan dicopot. Lagi pula kalau urusan ini tersiar keluar, betapa malunya terhadap orang-orang persilatan. Akan disembunyikan kemana mukanya yang dicap sebagai pengecut besar. Walau Kiong Buhong berpikir demikian, tapi dia amat licik, sama sekali tidak berani maju untuk mengambil busur api itu. Setelah berpikir lama sekali, akhirnya dia tertawa gelap membangkitkan semangatnya. Ha! 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 Tong Hang Tai Hiap memang hebat, tanpa bergerak sudah membuat orang mati ketakutan. Lu Leng segera menyaut. Guruku telah bilang, beliau sama sekali tidak akan turun tangan. Busur api berada di depan, silakan ambil. Tentunya kami percaya bahwa Tong Hang Tai Hiap dan lihat Hwe Chow Su tidak akan turun tangan, sebab kalian berdua hanya ingin mencoba nyali seseorang di antara kami. Ya, kan? Kiong Buhong memang licik. Saat ini dirinya sendiri tidak akan turun tangan mengambil busur api itu. Sedang kalau menyuruh bawahannya, sudah pasti tiada seorang pun yang mau. Karena itu, dia berkata begitu agar lihat Hwe Chow Su dan Giyok Bin Sin Kun tidak akan turun tangan. Secara tidak langsung, dia juga memberitahukan pada semua orang, bahwa siapapun boleh untuk mengambil busur api itu. Orang yang binasa tadi hanya karena begitu ketakutan sehingga nyalinya pecah menyebabkan kematiannya. Begitu Kiong Buhong usai berbicara, suasana mulai berubah. Para anak buahnya berbisik-bisik merundingkan sesuatu. Mereka tahu siapa yang dapat mengambil busur api itu, tentunya berjasa besar bagi Liok Chi Himo. Namun semua orang termasuk Sien Putpah, sama sekali tidak tahu Kiong Buhong punya suatu rencana lain dalam hati. Berselang beberapa saat kemudian, terdengar seseorang berseru lantang. Biar aku yang coba. Semua orang langsung menoleh padanya. Seseorang berbadan cukup tinggi besar dan berwokan melangkah ke depan. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya dapat diketahui dia memiliki tenaga yang amat besar. Jelas seorang ahli gwakang, tenaga luar. Tadi Tong Hangpek melihat semua orang sudah mundur. Tapi gara-gara perkataan Kiong Buhong barusan, semua orang terpengaruh kembali. Kini muncul lagi seseorang untuk maju mengambil busur api. Hati Giok Bin Sien Kun Tong Hangpek jadi gugup. Dia menoleh memandang lihat Hwe Echowusu. Tampak wajah ketua Hwe Asan Pai itu berseri sambil manggut-manggut pada Tong Hangpek. Itu membuat Tong Hangpek tertegun. Sudah ada orang maju lagi kenapa lihat Hwe Echowusu tampak begitu tenang. Giok Bin Sien Kun Tong Hangpek akhirnya mengerti juga. Ternyata lihat Hwe Echowusu begitu tenang, karena orang yang maju itu ahli tenaga luar. Sedangkan saat ini, lihat Hwe Echowusu sudah banyak kehilangan hawa murni. Apabila yang maju itu memiliki luar ekang tinggi, maka orang tersebut tidak akan terpengaruh oleh ilmunya. Di saat Tong Hangpek dan lihat Hwe Echowusu saling memandang, orang itu sudah berjalan lebar mendekati busur api. Dia tidak sama dengan orang yang binasa tadi. Orang ini berjalan sambil menatap lihat Hwe Echowusu dan Tong Hangpek. Setelah dekat mendadak sekujur badannya mulai merinding. Agar dapat membangkitkan keberaniannya, maka dia berteriak. Aku tidak takut pada kalian. Tidak takut. Lihat Hwe Echowusu menyahut sambil tersenyum-senyum, siapa yang suruh kau takut pada kami? Suara lihat Hwe Echowusu amat rendah, yang jauh tentu tidak akan mendengarnya. Orang itu sudah berada di hadapan busur api. Begitu mendengar ucapan Liat Hwe Echowusu, dia menoleh ke arahnya. Maka matanya saling beradu tetap dengan mata Liat Hwe Echowusu, sehingga Liat Hwe Echowusu punya kesempatan untuk mengerahkan ilmu Hian Sin Hoat. Melihat mata Liat Hwe Echowusu menyorot aneh, orang itu tertegun. Kalau saja, orang itu berlaku tenang dan mengambil busur api, Tentu Liat Hwe Echowusu dan Giyok Bin Sien Kuntong Hangpek tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi nampaknya orang ini kurang pandai mengamati. Ketika melihat sepasang mata Liat Hwe Echowusu bersinar aneh, dia seperti tergetar dan berpikir, mainan apa itu? Karena pikirannya terganggu dan terus menatap Liat Hwe Echowusu hingga akhirnya orang itu mulai terpengaruh. Oleh ilmu Hian Sin Hoat, suatu ilmu rahasia dari Hwe Asan Pai, akibat dari merasuknya pengaruh itu, dia harus menuruti perintah Liat Hwe Echowusu. Pihak orang-orang Cicun Kiong Tegang bukan main, sedangkan Kiong Buhang terus memperhatikan dengan matlah, tak berkedip. Dari tempat yang agak jauh dia hanya melihat bibir Liat Hwe Echowusu bergerak-gerak. Karena tidak tahu apa yang dikatakannya, justru membuatnya resah. Semua melihat orang itu telah berada di hadapan busur api. Hanya dengan membungkukan badan sudah bisa mengambil busur api itu. Namun dia tidak melakukan hal itu, melainkan hanya berdiri termangu-mangu. Menyaksikan kejadian itu semua orang jadi heran dan tidak paham sebenarnya yang telah terjadi. Sementara itu lihat Hwe Echowusu yakin kalau ilmunya telah berhasil memengaruhi orang itu. Dengan perasaan gembira dia berbisik pada Luleng. Luleng, sekarang tanyakan padanya siapa namanya, kemudian kasuruh dia mencaci makiliok Cihimu. Setelah itu, suruh bunuh diri. Ini akan membuat mereka semua kabur ketakutan. Selama ini Luleng belum pernah menyaksikan ilmu Hian Sinhowat. Maka mendengar perintah dari Liat Hwe Echowusu, tampaknya dia belum percaya. Giyok bin Sinh Kun Tong Hangpek terbisik. Anak Leng, turuti saja apa yang dikatakan Liat Hwe Echowusu. Luleng mengangguk, lalu berseru. Katakan siapa namamu. Namaku Oe Yee Pasahut orang itu dengan suara lantang. Namun sedikitpun dia tidak bergerak, bahkan matanya terus mendelik. Suaranya yang lantang itu didengar semua orang, membuat mereka terperangah. Luleng memandang ke arah orang mengaku bernama Oe Yee Pasahut itu. Oe Yee Pasahut. Kau harus mencaci makiliok Cihimu ujarnya memerintahkan. Oe Yee Pasahut manggut-manggut, lalu mencaci maki sekeras-kerasnya. Liok Cihimu adalah penjahat besar, bangsat, jahannam. Dia tak ubahnya binatang. Aku tidak akan mengakuinya lagi sebagai bulim cicun. Ketika Oe Yee Pasahut mencetuskan cacian itu, air muka Kiong Buhang langsung berubah. Dia cukup berpengetahuan, hingga tahu kalau Oe Yee Pasahut telah kehilangan kesadarannya. Dia yakin Oe Yee Pasahut telah terpengaruh ilmu Hian Sin Hoat yang dikerahkan lihat Hwe Chowusu. Oe Yee Pasahut, cepat kembali bentak Kiong Buhang tampak geram sekali. Akan tetapi, Lu Leng juga cepat berteriak lebih keras dari suara Kiong Buhang. Oe Yee Pasahut, kau adalah manusia busuk. Percuma kau hidup di dunia, lebih baik bunuh diri saja. Ya, tanpa ragu Oe Yee Pasahut langsung menyahut seperti itu. Segera diangkat tangan kanannya menghantam ubun-ubun. sendiri. Tanpa mengeluh dia menghancurkan ubun-ubunnya sendiri. Darah berceceran membasahi sekujur tubuhnya. Oe Yee Pasahut ambruk dan langsung tewas. Menyaksikan itu, Kiong Buhang menyurut mundur beberapa langkah. Semua orang pun ikut mundur sehingga jadi kacau balau. Sien Putah berseru. Aku bilang apa? Dia langsung meloncat ke atas punggung kuda. Dan tanpa menoleh lagi langsung menghentak kudanya, melesat meninggalkan tempat itu. Yang lain pun berebutan meloncat ke punggung kuda. Terdengar ringkikan kuda yang amat ramai, semua kabur dengan ketakutan, termasuk Kiong Buhang. Setelah mereka pergi jauh, lihat Hwe Echow Su, Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, dan Luleng tertawa terbahak-bahak. Lihat Hwe Echow Su berkata, Chuan Tong Hang, kau memang hebat. Hanya dengan suara batuk saja sudah dapat membuat orang mati ketakutan. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa. Lihat Hwe Echow Su, janganlah kau menggunakan ilmu Hian Sien Hoa terhadapku, sebab aku belum mau bunuh diri, lho. Walau Tong Hang Pek tidak secara langsung memuji lihat Hwe Echow Su. Itu jelas dari ucapannya yang terakhir. Tentu saja lihat Hwe Echow Su merasa bangga dan senang. Sebab yang memuji dirinya bukan tokoh sembarangan. Maka orang tua ini tertawa, tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Chuan Tong Hang, kalau dari tadi Kasudi berkata demikian, kita berdua tidak perlu bertarung hingga kehilangan banyak hawa murni. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tersenyum. Lihat Hwe Echow Tua, kau pun kenapa tadi tidak mau berkata seperti barusan. Mereka berdua saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Dengan tawa itu, maka lenyaplah unek-unek dalam hati masing-masing. Perlahan-lahan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek bangkit berdiri. Dia hendak segera mengambil busur api di depannya. Namun ketika hendak membungkukan badan, mendadak terdengar suara tawa dari atas pohon. Bersamaan dengan itu berkelebat sosok bayangan ke arahnya. Tong Hang Pek, lihat Hwe Echow Tua dan Luleng terkejut sekali. Dalam sekejap sosok bayangan tersebut sudah berada di hadapan Tong Hang Pek, dan secepat itu pula busur api tahu-tahu saja telah disambarnya. Bukan main terkejutnya Tong Hang Pek, mendapati busur api sudah berpindah ke tangan orang itu. Begitu menyadari hal itu dia langsung melancarkan pukulan keras ke arah orang tak dikenal itu. Sebenarnya pukulan yang dilancarkan Tong Hang Pek sangat hebat, sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan batu besar. Namun aneh, saat itu pukulannya seakan tak mengandung tenaga ketika mendarat pada sasarannya. Plak! Pukulan Tong Hang Pek mendarat di punggung orang itu. Namun orang tak dikenal itu malah tertawa gelak sambil mencelat ke samping. Lihat Hwe Echow Tua dan Luleng segera maju. Namun orang itu langsung melancarkan dua buah pukulan, sehingga membuat keduanya terdesak mundur. Melihat Luleng dan lihat Hwe Echow Tua terdesak, orang itu menghentikan serangan dan mencelat ke tempat yang agak jauh. Dia mengenakan jubah berwarna keperakan dan bersulam gambar tengkorak. Usianya sekitar empat puluhan, tapi masih tampak gagah. Orang itu tertawa bergelak. Cuon Tong Hang, lihat Hwe Echow Tua. Hari ini aku terpaksa bertindak kasar terhadap kalian, karena terlampau berani merebut busur api ini. Harap kalian jangan menyalahkanku. Hahaha. Air muka Tong Hang Pek, lihat Hwe Echow Tua dan Luleng terkejut begitu tahu orang itu. Mereka memang sangat terkejut dengan kejadian yang sungguh di luar dugaan ini. Bersusah payah menghalau Kiong Bu Hang dan lainnya, tetapi tak disangka tiba-tiba muncul Kim Kutla merebut busur api tersebut. Kalau mereka bertiga tidak terluka parah, cukup Luleng seorang diri sudah dapat mengalahkannya. Namun keadaan saat ini Kim Kutla yang berada di atas angin. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa mendengar ucapan lelaki separuh bayah itu. Kami tidak menyalahkanmu. Tapi untuk apa kau merebut busur api itu? Kim Kutla pun ikut tertawa. Tentunya untuk dibawa ke istana Cichun Kiong. Akanku serahkan busur ini kepada Liok Cihim Mo, maka aku berhak menerima kedudukan tinggi. Tidak salah ujar Tong Hang Pek dengan tatapan matu dingin. Itu memang kera terbaik untuk bergabung dengan istana Cichun Kiong. Kim Kutla tertawa lagi. Ha! Ha! Perkataanmu memang benar, tapi kedengarannya kau menyindirku. Tong Hang Pek tersenyum dingin. Oh, ya. Kim Kutla terus tertawa, kemudian membusungkan dada angku. Aku bersembunyi di atas pohon. Bagaimana keadaan kalian bertiga, aku sudah tahu dengan jelas. Sekarang kalian masih berani mencetuskan perkataan yang menyindir? Giyok Bin Sin Kuntong Hang Pek terdiam begitu mendengar ucapan Kim Kutla. Kenyataannya dirinya dan luleng serta lihat Hwe Chow Su memang sedang mengalami luka dalam. Sementara itu luleng yang begitu gusar langsung membentak. Kau berani merebut busur api dan berlaku kasar pada guruku? Kim Kutla menyimpan busur api ke dalam bajunya sambil tertawa-tawa. Bocah busuk, ajalmu telah tiba dengus Kim Kutla. Tampaknya kau belum juga menyadarinya. Ketika mendengar Kim Kutla berkata begitu. Terkejutlah Giyok Bin Sin Kuntong Hang Pek. Dia dapat melihat jelas sepasang metu Kim Kutla memang memancarkan hawa membunuh. Walau pihaknya berjumlah tiga orang, namun mereka telah terluka parah. Lagi pula Kim Kutla berkepandaian tinggi. Kalau dia berniat membunuh, kemungkinan besar mereka bertiga akan mati di tangannya. Karena itu, Giyok Bin Sin Kuntong Hang Pek segera menoleh ke arah luleng. Anak leng, jangan banyak bicara, biar dia pergi. Tong Hang Pek terpaksa mengucapkan hal itu demi keselamatan mereka bertiga. Dia inginkan Kim Kutla segera pergi, meskipun telah kehilangan busur api. Lain waktu masih bisa berusaha merebut kembali busur itu. Akan tetapi, Kim Kutla amat licik. Diam-diam dia sudah mengambil keputusan untuk menghabisi ketiga orang itu. Karena itu, dia menyahut sambil tersenyum sinis. Chuan Tong Hang, urusan tidak segampang itu Tong Hang Pek tertawa. Ha! Ha! Baik, baik. Oh ya, lihat Hwe Chow Su, kau mau bicara apa? Wajah lihat Hwe Chow Su kehijau-hijauan. Dia sama sekali tidak bersuara. Sementara itu luleng tahu saat ini dirinya bukan tandingan Kim Kutla. Namun kekerasan hatinya mendorong niatnya untuk mengadu nyawa dengan Kim Kutla. Maka tiba-tiba saja dia mengayunkan golok pusaka Su Yang Tu, merangsek ke arah Kim Kutla. Kim Kutla tertawa panjang sambil mencelat menghindarkan serangan luleng. Sambil bergerak. Tangannya mengibas ke arah pinggang luleng. Plak. Luleng terpental jatuh. Karena melihat luleng terpental oleh serangannya. Kim Kutla, beranikah kau memandangku mentak lihat Hwe Chow Su yang berang sekali. Kim Kutla maju beberapa langkah, kemudian menendang luleng. Golok pusaka Su Yang Tu terpental. Sambil tertawa Kim Kutla membalikan badannya ke arah lihat Hwe Chow Su. Lihat Hwe Tua, saat ini ilmu Hian Sin Hoat hanya dapat mempengaruhi orang semacam Moe Ye Pah. Takkan mungkin dapat mempengaruhi diriku. Melihat kesombongan Kim Kutla, lihat Hwe Chow Su geram bukan main. Maka dia segera mengerahkan Hian Sin Hoatnya. Namun Kim Kutla memiliki luakang tinggi, maka lihat Hwe Chow Su tak dapat mempengaruhinya dengan ilmu itu. Ha. 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 L. Yat Hwe Tua, Chwon Tong Hong. Terus terang saja, kalau hanya mengantar busur api ke istana Cicun Kiong, mungkin kedudukanku tidak bisa di atas empat pelindung, tapi kalau aku membawa serta kepala kalian. Tanda petik. Meskipun kalimat terakhir itu tidak dilanjutkan, Giyok Bin Sin Kun Tong Hong Pek langsung tercengang dengan wajah berubah hebat. Begitu juga yang terjadi pada lihat Hwe Chow Su. Keduanya memahami maksud Kim Kutla yang menghendaki kematian mereka bertiga. Namun anehnya, belum sempat lihat Hwe Chow Su menyahut, mereka melihat wajah Kim Kutla berubah. Tong Hong Pek, lihat Hwe Chow Su dan Luleng terheran. Heran. Ketiganya yakin, bahwa Kim Kutla melihat sesuatu di belakang mereka, sehingga air mukanya berubah begitu. Karena itu, mereka langsung menoleh dengan serentak. Ketika mereka menoleh, tampak sosok bayangan melesat ke arah mereka. Sesosok bayangan tampak berkelebat cepat bagaikan segulung asap. Namun begitu melihat mereka segera tahu siapa orangnya. Siapa lagi kalau bukan O.I.Y. Simtid, sebab selain dia tak seorang pun memiliki ginkang setinggi itu. Kemunculan O.I. Simtid di tempat ini, tentunya karena berjumpa dengan Kiong Buhang dan lainnya sehingga tahu mereka bertiga berada di situ. Sekejap O.I. Simtid sudah berdiri di hadapan Tong Hong Pek. Kedatangan O.I. Simtid membuat ketiga orang itu merasa girang, namun juga berduka. Mereka tahu, Heksin Kun saudaranya Kim Kutla telah bergabung dengan Lestana Cichun Kiong. Tentunya mereka tidak berani berbuat seenaknya terhadap O.I. Simtid. Namun sebaliknya O.I. Simtid pun pasti tidak akan membiarkan Kim Kutla mencelakai mereka bertiga. Inilah yang membuat mereka bergirang dalam hati. Selain dari itu, mereka bertiga juga tahu, kedatangan O.I. Simtid akan merebut kembali busur api yang sudah susah payah di bawah luleng. Meskipun panah api sekarang masih entah di mana adanya, namun memperoleh busur api saja berarti masih punya harapan. Tapi kini busur api pun harus lepas kembali. Selanjutnya akan sulit merebutnya kembali. Inilah yang menyebabkan hati mereka jadi berduka. Ketika melihat O.I. Simtid berdiri di hadapan, mereka bertiga diam saja. Sebaliknya O.I. Simtid malah segera memberi hormat. Cuon Tong Hong, aku mohon busur api itu dikembalikan padaku. Giyok Bin Sin Kun Tong Hong pek tersenyum getir. Simtid, busur api sudah tidak berada padaku. Di mana tanya O.I. Simtid tak sabaran. Wajahnya menyiratkan kecewa yang dalam. Luleng menunjuk Kim Kutlo. Berada padanya. O.I. Simtid tau, Giyok Bin Sin Kun Tong Hong pek dan Luleng tidak akan bohong. Maka segera dia tetap Kim Kutlo. Namun ternyata dia sama sekali tidak mengenalnya. Sejak diusir Cip Set Sin Kun Tem Senin di Ching Yun Eling di Godi San, Kim Kutlo berpisah dengan Hek Sin Kun. Selama ini dirinya bersembunyi di suatu tempat yang terpencil. Persembunyian itu justru berada di sekitar tempat sekarang dirinya bertemu orang-orang ini. Tadi dia sedang mengejar seekor rusa yang berlari ke tempat itu. Ketika mendapati Tong Hong pek sedang bertarung dengan liat Hwe Chow Su, dia segera meloncat ke atas pohon untuk menyaksikan mereka dari tempat tersembunyi. Kini Hek Sin Kun saudaranya sudah bergabung dengan Istana Chichun Kiong, kedudukannya sebagai kepala pemimpin wilayah timur, barat, utara dan selatan. Tentunya Kim Kutlo pun ingin pergi ke sana. Namun dia amat cerdik, kalau pergi dengan tangan kosong, sudah pasti hanya memperoleh kedudukan rendahan. Ketika melihat Tong Hong pek dan liat Hwe Chow Su bertarung, timbulah suatu rencana dalam hatinya. Kebetulan muncul Sien Putpah dan Hai Sim Silo, kemudian Kiong Bu Hang dan lainnya. Setelah mereka pergi, dia pun langsung turun tangan merebut busur api itu. Bahkan dia bermaksud memenggal kepala ketiga orang itu untuk dipersembahkan kepada Liok Chihimu. Karena itu kedatangan Oe Ye Sim Tid yang tak dikenalnya membuat hatinya gusar. Oe Ye Sim Tid tampak masih menatap orang di depannya. Tuan, bolahkah aku meminta busur itu kembali Oe Ye Sim Tid meminta dengan penuh harap? Siapa kau dengus Kim Kutlo menatap penuh selidik pada Oe Ye Sim Tid? Lu Leng tertawa lalu menyelak. Mungkin kau harus memberi hormat kepadanya, karena dia adalah putra Bulim Cicun Liok Chihimu. Mendengar itu, diam-diam Kim Kutlo terkejut dalam hati. Walau dia tidak pernah berjumpa dengan Oe Ye Sim Tid, pernah didengarnya nama itu. Dia bahkan juga tahu Liok Chihimu punya seorang putra yang berwajah buruk dan memiliki ginkang yang amat tinggi. Maka begitu melihat Oe Ye Sim Tid, Kim Kutlo mempercayai omongan Lu Leng. Oh, kau ternyata cuan muda Oe Ye Sim Tid. Terimalah hormatku ujar Kim Kutlo kemudian memberi hormat. Apakah busur api berada padamu tanya Sim Tid? Kim Kutlo manggut-manggut. Tidak salah. Oe Ye Sim Tid seketika merasa gembira sekali. Cepat berikan padaku. Cepat. Cepat. Kim Kutlo tampak ragu. Susah payah merebut busur api maksudnya ingin didiserahkan kepada Liok Chihimu agar mendapat kedudukan tinggi dalam istana Cichun Kiong. Tapi setelah berpikir sejenak, diserahkan kepada Oe Ye Sim Tid juga sama saja. Cuan muda, aku menempuh bahaya untuk memperoleh busur api ini. Aku memang ingin bergabung dengan ayahmu, agar mendapat kedudukan. Tanda petik. Kim Kutlo tak melanjutkan kata-katanya. Namun rupanya Oe Ye Sim Tid segera dapat memaklumi kata-kata orang itu. Oh, aku mengerti maksudmu. Kau ingin mendapat kedudukan tinggi, ayahku pasti menghargai mu. Aku pun amat berterima kasih padamu. Wajah Kim Kutlo langsung berubah. Girang sekali hatinya mendapat sambutan dari Puta Liok Chihimu itu. Cuan muda, lebih baik ku jaga busur api ini sebelum tiba di listana Cichun Kiong. Aku jamin lebih aman di tanganku. Oe Ye Sim Tid cepat menggelengkan kepala. Tidak. Tidak. Cepatlah kaserahkan padaku. Aku tidak menghendaki busur api itu jatuh ke tangan orang lain lagi. Kim Kutlo jadi berpikir dan berpikir lagi. Dia ragu kembali. Kalau begitu, Cuan muda jangan melupakanku. Ujarnya kemudian penuh harap. Oe Ye Sim Tid mengangguk. Tentu. Kim Kutlo memandang Tong Hang Pek bertiga, lalu berkata pada Oe Ye Sim Tid. Cuan muda, mari kita ke sana. Aku akan serahkan busur api padamu. Usai berkata, Kim Kutlo melesat pergi. Kira-kira lima puluh dipadari tempat itu dia berhenti. Oe Ye Sim Tid segera mengikutinya. Tong Hang Pek bertiga melihat Kim Kutlo mengeluarkan busur api, diserahkan kepada Oe Ye Sim Tid. Kemudian dia menunjuk mereka bertiga sambil berbisik-bisik. Tampak Oe Ye Sim Tid menggeleng-gelengkan kepala. Meskipun tidak tahu apa yang dibisikkan Kim Kutlo pada Oe Ye Sim Tid, mereka dapat menduga, pasti Kim Kutlo ingin membunuh mereka bertiga, dan Oe Ye Sim Tid justru melarangnya. Tampak mereka berdua bercakap-cakap sejenak. Tak lama kemudian Oe Ye Sim Tid memberi hormat kepada Tong Hang Pek, lalu melesat pergi bersama Kim Kutlo. Sekejap mereka berdua sudah tidak kelihatan. Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa getir sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kesana kemari, akhirnya busur api itu tetap kembali pada Liok Cihimo gumamnya kepada Luleng dan lihat Hwe Chousu. Guru, asal Liok Cihimo tidak memusnahkan busur api itu, kita pasti punya kesempatan merebut kembali ujar Luleng meyakinkan. Tong Hang Pek menghela nafas panjang. Ya ah ah. Kini kita hanya berpikir begitu saja. Kita harus segera menyingkir, sebab Kim Kutlo amat licik. Kemungkinan besar dia akan balik kemari lagi mencelakai kita. Lihat Hwe Chousu berkata dengan sengit. Kalau mereka jatuh ke tanganku, aku akan menyiksa mereka habis-habisan. Tong Hang Pek cuma tersenyum getir. Luleng memungut golok pusaka Su Yang Tu. Sementara lihat Hwe Chousu dan Tong Hang Pek mengambil kayu, lalu keduanya melangkah meninggalkan tempat itu. Kedua orang itu berjalan dengan bantuan dahan kayu sebagai tongkat. Ketiganya terus berjalan meskipun mengidap luka dalam cukup parah. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat yang terjal dan berbatu-batu. Tak jauh dari tempat itu mereka menemukan sebuah lubang yang bisa dijadikan tempat beristirahat. Selama delapan hari mereka sama sekali tidak saling berbicara, hanya duduk bersila menghimpun hawa murni. Di antara mereka bertiga, luleng yang mengalami luka paling ringan. Malam itu dia sudah mulai membaik. Maka selama beberapa hari ini dialah yang mencari air, buah-buahan dan kelinci untuk makan. Hingga ketika hari ke-10, Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek dan Liat Hwe Chousu sudah pulih hampir sembilan bagian. Barulah hari itu mereka menikmati sinar matahari. Bocah, beberapa hari ini kami telah menyusahkanmu ujar Liat Hwe Chousu sambil memegang bahu luleng. Luleng tahu, ucapan Liat Hwe Chousu barusan. Berdasarkan ketulusan hatinya, juga pertanda adanya kesan baik bagi dirinya. Itu memang harus kulakukan. Liat Hwe Chousu menyongakan kepala sambil tertawa gelak. Saudara Tong Hang, setelah Liat Hwe Chihimau dibasni, partaimu punya seorang generasi penerus ini, masih pantas dimeriahkan. Bagi Hwe Asan Pai untuk mencari pewaris sungguh sulit sekali. Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek tahu akan maksud Liat Hwe Chousu. Bagaimana? Apakah ingin berebutan murid dengan kutanyanya sambil menoleh? Liat Hwe Chousu memandang luleng lalu menghela nafas. Memang aku bermaksud demikian sahutnya kemudian. Mendengar pembicaraan mereka, luleng merasa terkejut. Apakah setelah pulih dari luka mereka akan bertarung demi memperebutkan dirinya? Begitu pikir luleng. Akan tetapi, wajah Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek sama sekali tidak memperlihatkan kegusaran. Luleng sempat memperhatikan keduanya. Ketika mau membuka mulut, Tong Hang Pek telah mendahuluinya. Anak ini memang amat berbakat dan bertulang bagus. Liat Hwe Tua. Bukan aku ingin melecehkan, Hwe Asan Pai terlalu ceroboh dalam memilih murid. Liat sekarang banyak murid Hwe Asan Pai yang telah bergabung dengan Liu Chi Himo, partai lain boleh dikatakan sudah tiada. Liat Hwe Chousu tertawa. Ha! Ha! Kau mengatakan demikian ketika aku merasa tidak akan punya murid lagi. Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek tersenyum. Liat Hwe Tua, apabila kamu berminat, aku bersedia menyuruhnya berguru padamu. Liat Hwe Chousu terbelalak. Sungguh! Luleng segera berseru. Guru, ini. Tanda petik. Tong Hang Pek memutuskan perkataannya. Anak Leng, kau jangan memandang rendah Hwe Asan Pai dan memandang rendah liat Hwe Chousu. Dia memiliki beberapa macam kepandayan yang amat hebat. Guru, aku tetap orang Godi Pai. Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek tertawa. Kalau begitu, apa salahnya kau mempelajari ilmu silat Hwe Asan Pai? Liat Hwe Chousu tahu akan maksud tujuan Tong Hang Pek, yakni menghendaki luleng berguru padanya, agar jadi murid Hwe Asan Pai juga. Kelakda akan menjabat sebagai ketua Godi Pai dan Hwe Asan Pai. Ini memang belum pernah terjadi dalam merimba persilatan, hanya saja harus orang yang berbakat dan bertulang bagus untuk bisa menjadi seorang ketua partai macam itu. Dan tampaknya baik liat Hwe Chousu maupun Tong Hang Pek, sama-sama mengetahui ketinggian bakat dan kemampuan anak muda ini. Maka belum sempat luleng. Mengungkapkan perasaannya liat Hwe Chousu telah mendahuluinya. Aku setuju. Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek, memandang luleng sambil tersenyum. Maka luleng tahu gurunya ternyata memang punya maksud begitu. Berdebarlah hati luleng jadinya. Sesungguhnya dalam merimba persilatan, semua partai besar amat ketat. Tentang hal seperti itu jarang terjadi. Jadi sebenarnya suatu kesempatan istimewa bagi luleng. Apalagi dia tahu gurunya sendiri yang menghendakinya. Maka luleng tak ingin menyianyikan kesempatan emas ini. Rasa gembira itu membuat luleng tertekun. Lihat Hwe Chousu yang berdiri di sisinya tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia masih mengira luleng tidak setuju. Timbul sedikit rasa gusar dalam hati hingga dia mengeluarkan suara dengusan. Hektome terlalu berkata. Benarkah kau memandang rendah ilmu silat Hwe Asantai? Benarkah begitu? Luleng agak terkejut mendengar ucapan lihat Hwe Chousu. Aku tidak bermaksud demikian. Sahutnya sambil menoleh ke orang tua di sampingnya itu. Lihat Hwe Chousu tertawa gelak. Ha! 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 Kalau begitu, apakah kau tidak tahu maksud gurumu? Luleng memandang Tong Hangpek. Gurunya itu manggut-manggut sambil tersenyum. Maka serta merta pemuda itu bangkit dan bergerak ke depan lihat Hwe Chousu. Dia langsung bersujud tiga kali di hadapan orang nomor satu bagi Hwe Asantai itu. Teochu mengerti ucapnya sambil terus memberi penghormatan. Lihat Hwe Chousu berdiri tegak di tempat, menerima penghormatan. Setelah itu, maju selangkah untuk membangunkan luleng. Wajahnya tampak berseri-seri diwarnai senyum gembira. Anak leng. Kalau ketua Hwe Asantai menerima murid, sesungguhnya merupakan urusan besar. Mestinya mengundang kaum rimba persilatan untuk menyaksikan serta melaksanakan peresmian dengan upacara pula. Tapi, kini Liok Chihimo berkuasa dalam rimba persilatan, maka terimalah dengan care sederhana ini aku menerima jadi muridku. Tenghangpek tertawa mendengar kata-kata lihat Hwe Chousu. Lihat Hwe Tua, kau sungguh banyak tata tertib. Padahal hanya menerima seorang murid saja. Wajah lihat Hwe Chousu terdiam. Wajahnya tetap serius. Anak leng, kau pasti berpikir, guru berkepandayan. Amat tinggi, namun terhadap orang selalu berlaku. Sewenang-wenang. Ya, kan? Mendengar kata-kata lihat Hwe Chousu, luleng tersentak. Dia memang teringat akan perbuatan lihat Hwe Chousu di gunung Tengkuset. Namun niat berguru pada lihat Hwe Chousu ini memang karena lihat Hwe Chousu berkepandayan amat tinggi. Dan ternyata guru barunya ini seperti dapat membaca pikirannya. Luleng segera berkata, Guru, teocu tidak berani. Perbuatanku terhadapmu di gunung Tengkuset, itu memang keterlaluan. Namun kini kita sudah jadi guru dan murid, semua itu tidak perlu diungkit lagi. Ya, kan? Dari ungkapan kata-katanya yang tulus itu jelas kalau lihat Hwe Chousu mengaku salah terhadapnya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, mengingat kedudukan Ketua Hwe Asan Pai ini di Rimba Persilatan. Tanpa sungkan-sungkan dia menyatakan hal itu kepada luleng. Teocu terima perintah suhu berkata luleng dengan penuh rasa hormat. Lihat Hwe Chousu tersenyum memandang luleng. Baik. Kau memang anak yang baik. Luleng cuma tersenyum, tidak bicara apa-apa. Giyok bin Sin Kuntong Hangpek lalu bertanya kepada luleng tentang bagaimana dia memperoleh busur api itu. Luleng segera menceritakannya. Tentang pengejarannya terhadap empat orang buta bersama Tem Goatwa, sampai datangnya Liok Cihimo dan para anak buahnya. Kini busur api itu lepas lagi dari tanganmu. Tapi ku rasa tidak terlalu sulit untuk merebut kembali, meskipun ku rasa Liok Cihimo akan terus berada dalam istananya. Giyok bin Sin Kuntong Hangpek tertawa. Lihat Hwe Tua, Liok Cihimo telah kehilangan busur api itu satu kali, kini pasti berhati-hati sekali. Bagaimana kau katakan tidak begitu sulit? Lihat Hwe Chousu tersenyum. Busur api merupakan benda pusaka dalam rimba persilatan. Tentunya Liok Cihimo tidak akan memusnahkannya. Karena itu, kita punya kesempatan untuk mengambilnya. Yang paling sulit justru mencari panah bulu api. Guru tahu panah bulu api itu berada di mana tanya Luleng kepada Lihat Hwe Chousu. Lihat Hwe Chousu menyaut. Saudara Tong Hong, kau tahu tentang Moliong Sahsih yang bunuh diri. Giyok bin Sin Kuntong Hangpek menggut-manggut. Walau Moliong Sahsih mati sia-sia, tapi justru. Membuat panah bulu api itu ada jejaknya. Cetus Lihat Hwe Chousu. Betapa girangnya Tong Hangpek dan Luleng mendengar keterangan Lihat Hwe Chousu itu. Jejak panah bulu api? Di mana tanya Luleng dan Tong Hangpek tak sabaran. Sesungguhnya mengenai hal itu, Lihat Hwe Chousu tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Namun kini boleh dikatakan dia telah bekerja sama dengan Tong Hangpek. Lagi pula telah menerima Luleng sebagai murid. Maka dia harus memberitahukan tentang rahasia jejak panah bulu api itu. Anak Leng, apakah kau masih ingat akan sepotong ujung lengan baju yang terjepit di lempengan besi penutup makam Nyonya Moliong Sahsih? Luleng mengangguk. Ingat. Jejak panah bulu api berkaitan dengan ujung lengan baju itu, ujar Lihat Hwe Chousu memberitahukan. Giyok bin Sin Kuntong Hangpek berkata sambil tertawa. Lihat Hwe Tua, janganlah kau jual mahal Lihat Hwe Chousu tersenyum. Siapa yang jual mahal? Hanya saja semua itu harus dibicarakan secara jelas. Tong Hangpek menggut-manggut. Baik. Baik. Kau boleh ceritakan perlahan-lahan saja, Lihat Hwe Chousu mengangguk. Tentu. Ketika melihat ujung lengan baju itu, aku tahu pasti ada orang memasuki makam Nyonya Moliong Sahsih mencuri panah bulu api. Tapi untuk mengetahui siapa orang itu, tanda petik, tidak salah. Kalau hanya berdasarkan ujung lengan baju, bukankah sulit sekali untuk mengenali orang itu? Lihat Hwe Chousu tertawa. Saudara Tong Hang, kau dicap sebagai orang cerdik dan pintar. Kini aku harus pertimbangkan itu. Usai berkata, Lihat Hwe Chousu mengeluarkan sepotong ujung lengan baju yang telah wancur. Kemudian diberikan kepada Tong Hangpek. Lihatlah ujung lengan baju ini, apakah kau dapat menerkas siapa yang telah memasuki makam Nyonya Moliong Sahsih di masa lalu? Tong Hangpek melotot-ti Lihat Hwe Chousu, lalu menjulurkan tangannya mengambil ujung lengan baju yang sudah hancur itu. Diperhatikannya dengan seksama. Lama sekali barulah dia mendongakan kepala seraya berkata, Lihat Hwe Chousu, pantas kau kelem hai. Ucapan itu membuat Luleng terheran-heran. Sebaliknya, Lihat Hwe Chousu malah tertawa gelak. Ha! 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 Salud! Salud! Luleng segera bertanya, Guru berdua, sebetulnya guru berdua sedang berteka-teki apa sih? Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek mengibaskan tangannya, Maka ujung lengan baju itu beterbangan. Ujung lengan baju itu dibikin dari sabuk kelapa, Lihat Hwe Tua. Apakah yang mencuri panah bulu api itu adalah salah seorang Tian Ho Silo, Tiat Yeh Tocu Tiat Sinong? Lihat Hwe Chousu manggut-manggut mendengar pertanyaan itu. Tidak salah, aku pun dengar Luleng mengatakan, Bahwa di dalam peti mati terdapat secari kertas. Tiat Sinong memang selalu bertindak misterius, Maka ku duga pasti dia yang melakukannya. Tong Hangpek tampak gembira. Kalau begitu, kepergianmu kelem hai pasti sudah memperoleh hasilnya, kan? Lihat Hwe Chousu menghela nafas panjang. Ketika aku menduga Tiat Sinong yang melakukannya, Aku pun segera berangkat ke pulau Tiat Yeh To. Namun ternyata amat mengecewakan. Apakah Tiat Sinong masih hidup? Maka dia tidak sudi memberikanmu panah bulu api itu? Ataukah kau tak sanggup melawannya sentak Tong Hangpek penasaran? Sesungguhnya Tiat Sinong memang masih hidup. Bahkan Tem Goatwa pernah bertemu beliau, Hanya gadis itu tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Sehingga sampai kini tak seorang pun yang tahu tentang itu. Lihat Hwe Chousu menghela nafas lagi. Seandainya Tiat Sinong masih hidup, Urusan ini pasti akan beres. Kalau begitu, sahut Tong Hangpek. Apakah para muridnya tidak bersedia menyerahkan panah bulu api itu kepadamu? Lihat Hwe Chousu mengjeleng kepala. Juga bukan. Luleng kelihatan tidak sabaran, Maka segera berkata, Guru, cepat beritahukan. Setelah Beng Tu Lojin meninggal, Tiat Sinong pun pergi dari pulau Tiat Yehtu untuk melawat. Para penghuni pulau itu yang berkepandaian tinggi sudah tidak begitu banyak. Tong Hangpek dan Luleng diam saja. Mereka berdua hanya mendengar tidak ingin menyela. Aku duga, peristiwa pencurian panah bulu api itu setelah dia melawat. Hanya yang membuatku heran, sekarang sudah hampir 20 tahun tak pernah terdengar jejaknya. Entahlah dia menghilang kemana. Lihat Hwe Chousu mengjeleng gelengkan kepala. Kemudian Tong Hangpek pun berkata, Tiat Sinong, Tianshan Sianjin dan Pian Leong Sianpo pernah berjumpa di Chingdunlinggo di San. Setelah itu mereka bertiga tak pernah meninggalkan jejak. Aku tahu dari Luleng, Bahwa Tianshan Sianjin dan Pian Leong Sianpo meninggal di pulau Hek Chiuoktu. Tapi mengenai Tiat Sinong sama sekali tiada kabar beritanya. Berada di mana, sudah mati, atau masih hidup, masih merupakan sebuah teka teki. Setelah terdiam sesaat, Lihat Hwe Chousu kembali berkata, Benar. Aliran ilmu silat pulau Tiat Yehtu tentunya tidak akan lenyap begitu saja. Berhubung Tiat Sinong tidak kembali ke pulau itu. Maka para muridnya berangkat ke Tionggoan mencarinya. Kemungkinan besar para muridnya telah meninggal di Tionggoan. Ah 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 ah. Kini harus ke mana mencari Tiat Sinong? Lagi pula sudah sekian lama, Mungkin dia telah meninggal. Seusai lihat Hwe Chousu berkata begitu, Mereka lalu diam. Ketiganya seakan dilanda rasa bingung. Kini mengenai panah bulu api memang ditemukan jejaknya. Namun kembali buntu, Karena Tiat Sinong tiada kabar beritanya bahkan tiada jejaknya. Berselang beberapa saat Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek membuka mulut. Biar bagaimanapun, Kita harus berupaya lihat Hwe Chousu tersenyum getir. Tentunya hanya begitu saja. Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek berpikir dengan Kening berkerut-kerut. Kemudian dia menoleh kepada muridnya. Anak Leng, Tian San Sian Jin, Tian Leong Sian Po dan Tiat Sin Ong, Setelah berjumpa di Ching Dun Linggo di San, Mereka bertiga lalu menghilang. Mungkin mereka ada kaitannya satu sama lain. Di pulau Hek Chiok Tu, Apakah kau menemukan suatu jejak sebagai petunjuk kemana perginya Tiat Sinong? Lu Leng menggeleng. Tidak ada. Tong Hangpek menghela nafas panjang. Manusia memang harus berupaya, Maka kini kita tidak boleh putus asa. Usai berkata begitu, Tong Hangpek berjalan mondar-mandir beberapa langkah, Lalu berkata lagi, Anak Leng, Kita bertiga tidak perlu bersama-sama. Kau ikut lihat Hwe Tua mempelajari ilmu kepandainya, Sedangkan aku akan pergi mencari Tiat Sin Ong. Dengan care ini mungkin ada harapan. Walau Lu Leng tidak mau berpisah dengan gurunya itu, Namun Tong Hangpek sudah berkata begitu, Maka harus menurut. Guru, kalau begitu, Kita akan berjumpa kembali di persimpangan jalan itu. Tong Hangpek menggut-manggut. Baik. Menjawab begitu tahu-tahu Tong Hangpek telah melesat. Sekejap saja orang itu telah jauh. Lu Leng memandang punggungnya. Hatinya merasa berat sekali. Berpisah dengan giyok bin Sin Kun Tong Hangpek. Lihat Hwe Echowsu tersenyum lembut. Anak Leng, Saudara Tong Hang menghendaki agar kau bersama denganku. Maksudnya agar kau belajar sedikit ilmu silat Hwe Asan Pai. Kuharap kau memahaminya. Teo Chu paham kata Lu Leng sambil mengangguk. Kita tidak perlu mengikuti arah yang ditempuh saudara Tong Hang, Juga tidak perlu ada tujuan. Yang penting harus berhasil mencari Tiat Sin Ong, Bagaimana menurutmu? Lu Leng tidak segera menjawab, Melainkan berpikir sejenak. Guru, menurutku lebih baik kita pergi ke istana Cicun Kiong. Ujar Lu Leng kemudian. Lihat Hwe Echowsu terbelalak. Mau apa ke istana Cicun Kiong? Cepat atau lambat kita harus pergi ke sana untuk merebut busur api itu. Sekarang kita pergi. Liok Cihim pasti tidak berjaga-jaga. Kalau bisa bertemu Oe Ye Sim Tid dan Kim Kutlo di tengah jalan, Bukankah kita dapat membekuk mereka, Sekaligus merebut busur api itu? Apa yang dikatakan Lu Leng memang masuk akal. Lihat Hwe Echowsu manggut-manggut. Baik. Tapi dalam perjalanan, kita jangan menimbulkan urusan. Aku akan mewariskan ilmu silat Hwe Asan Pai padamu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Wajah Lu Leng berseri. Terima kasih, Guru. Mereka berdua mengambil arah timur, menuju ke istana Cicun Kiong.